Yang Kai tahu bahwa dia tidak berbicara dengan sia-sia dan bahwa Zong Ao sekarang telah jatuh kesurupan, ekspresi wajahnya terus berubah, matanya kosong sementara kadang-kadang penuh cahaya. Dia jelas mengalami pencerahan. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak mengganggunya, fokus bukannya memulihkan dirinya sendiri. 10 pil api terbakar per hari, 300 pil per bulan, dan kemungkinan 20 hingga 30 persen pil ini akan membentuk pil veins. Prestasi semacam itu sudah cukup untuk menunjukkan penghinaan bagi keseluruhan alkemis bintang lapangan. Tapi Yang Kai tidak merasakan sukacita. Karena bahkan jika dia bisa memperbaiki lebih banyak pil dengan pil veins, dia tidak bisa menyelesaikan sue-yue dan krisisnya sendiri. Apa yang dia butuhkan adalah pil burning flame tunggal yang membentuk pil cloud. Dengan segala upaya, Yang Kai berusaha sekuat tenaga, tidak berani mengendur, memberikan 100 persen usahanya dan fokus pada alkimia ini. Peluang untuk menghasilkan pil veins sangat meningkat dari waktu ke waktu, dan ketika dia lebih jauh menguasai penyempurnaan pil api pembakaran, itu mencapai hingga 40 persen. Ini berarti bahwa hampir setengah dari pil api pembakaran yang disempurnakan oleh Yang Kai membentuk pil veins, suatu prestasi yang luar biasa. Jika hal-hal ini diberikan kepada seorang kultifator yang menumbuhkan seni rahasia atribut api, mereka akan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka, tapi sekarang mereka semua hanya dibuang oleh Yang Kai. Setiap hari, setelah dia selesai melakukan alkimia, Yang Kai merasa lelah. Menyempurnakan 10 pil api pembakaran yang sepele tidak bisa menyebabkannya kelelahan, melainkan tekanan psikologis besar yang membebani dirinya yang bertanggung jawab. Dan seiring berjalannya waktu, tekanan itu semakin bertambah. Yang Kai, sekarang sangat menyadari betapa sulitnya untuk memurnikan awan pil dan bahkan mengerti mengapa alkemis yang sesekali berhasil dalam prestasi ini akan meneteskan air mata sukacita dan mengucapkan terima kasih kepada surga. Dia juga bisa menunggu para surga untuk memberinya keberuntungan yang baik, menyelesaikan krisisnya saat ini. Tidak seperti Yang Kai, yang terus-menerus mengerutkan kening dan dalam suasana hati yang mudah marah, wajah Song Ao berseri-seri hari ini dan dipenuhi dengan energi. Setelah kata-kata Yang Kai membuatnya jatuh ke dalam pencerahan, ia menemukan bahwa teknik alkimia miliknya telah ditingkatkan tanpa sadar. Setiap kali dia menggunakan beberapa lusin pil sekaligus, dia harus mempertahankan fokus absolut untuk menghindari kesalahan, tetapi sekarang dia benar-benar dapat menyelesaikan tugas ini dengan mudah, seolah-olah dia sedang memasak makanan ringan. Dan, dengan menerapkan metode Yang Kai, dia juga berhasil membuat pil Vans secara artifisial. Meskipun tingkat keberhasilannya tidak setakut Yang Kai, itu masih mencapai setinggi 10%. Seper-sepuluh, itu berarti bahwa untuk setiap 10 pil yang disuling, seseorang akan membentuk pil Vans. Ini adalah sesuatu yang Zong Ao tidak pernah impikan sebelumnya. Zong Ao memiliki kebanggaan dan desakan sendiri, tetapi mengenai masalah ini, dia benar-benar berterima kasih kepada Yang Kai. Jika Yang Kai tidak membantunya mengatasi hambatan mentalnya, Zong Ao membayangkan dia akan membabi buta melanjutkan jalan alkimia saat ini dan akhirnya tersesat. Sekarang, Zong Ao merasa Yang Kai sangat menyenangkan mata, dia tidak lagi peduli padanya merampok setengah tungku pilnya. Dia sama sekali tidak mengganggu Yang Kai, menghabiskan sepanjang hari membiasakan diri dengan metode alkimia baru yang telah diajarkan Kai yang saat mempelajari semua jenis arai roh, memilih yang paling cocok untuk membentuk pil Vans. Dia telah menuai panen, besar, dan bahkan amarahnya yang pendek telah melunak, menghabiskan sebagian besar hari itu dalam suasana yang meriah dan tertawa. Ketika kultifator kamar dagang Heng Luo yang bertanggung jawab atas pengiriman herbal dan koleksi pil rutin datang, dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia akan sangat ketakutan dan khawatir setiap kali dia datang ke tempat ini, seolah-olah dia berjalan di atas es tipis, hanya ingin cepat-cepat menyerahkan tanaman obat kepada Zong Ao dan mengambil pil yang dimurnikan sebelum melarikan diri dari lembah gunung karena takut bahwa Zong Ao akan menemukan masalah dengannya. Selama pertukaran ini, Zong Ao akan terus-menerus memakai ekspresi masam, seolah-olah dia berhutang jutaan padanya Sein Kristals. Tapi kali ini yang paling baru, Zong Ao benar-benar menyambutnya dengan senyum, mengucapkan beberapa kata terima kasih dan pujian sambil menepuk pundaknya, mengatakan dia telah bekerja keras dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya bahkan mengundangnya ke dalam untuk minum teh. Kultifator sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebelum pergi dalam panik yang disebabkan oleh rasa takut. Ketika orang ini melaporkan apa yang terjadi dengan Zong Ao kepada Halika, Lin Mufeng dan eksekutif lainnya, mereka semua sama-sama tercengang, bertanya-tanya apa yang Zong Ao alami untuk mengalami perubahan drastis seperti itu, hanya bisa menebaknya, ada hubungannya dengan Yang Kai. Para eksekutif ini sangat prihatin dengan perkembangan masalah ini, karena jika Lady Suir tidak dapat bangkit lagi, mereka semua akan dihukum, sangat mungkin melibatkan seluruh cabang. Setelah menimbulkan kemarahan Tuan Muda Ketiga, tidaklah mustahil bagi mereka semua untuk dikirim sebagai penambang budak ke bintang biji. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bertanya apapun kepada Zong Ao, setiap hari yang berlalu sekarang terasa seperti setahun penuh, mereka semua hanya bisa menunggu Yang Kai menyampaikan berita kepada mereka. Pada hari tertentu, Yang Kai menyelesaikan alkimianya, ekspresi di wajahnya gelisah, awan gelap menggantung di atasnya saat dia duduk bersila di sana tanpa bergerak. Zong Ao datang dan melirik ke arah pil api pembakaran di dekatnya, bertanya dengan ringan, berapa banyak tumpukan bahan yang telah dikonsumsi. Sudah enam bulan, jadi lebih dari delapan ratus. Yang Kai menjawab dengan santai, lebih dari seribu delapan ratus batch, Zong Ao menarik nafas pelan, ada tujuh atau delapan ratus pil api pembakaran di sini yang telah membentuk pil veins. Mampu mencapai hasil seperti itu adalah sesuatu yang bisa membuatmu bangga, jadi mengapa kamu terlihat sangat tidak puas, nak. Petik dua, aku hanya ingin satu pil dengan cloud pil, Yang Kai mendonga padanya, bahkan jika semua pil ini membentuk pil veins, mereka tidak akan berharga bagiku. Apakah gadis kecil ini sangat penting bagimu? Hidupku benar-benar terhubung dengan miliknya, seberapa pentingkah menurutmu dia bagiku? Yang Kai tersenyum pahit, hidupmu terhubung. Zong Ao sedikit mengerutkan kening, merenung sejenak sebelum memanggil dengan kaget, rantai jiwa. Kamu tahu tentang mereka, Zong tua. Tentu saja master tua ini tahu tentang mereka, hanya rantai jiwa yang dapat menghubungkan kehidupan dua orang. Ini adalah artefak yang membawa keterampilan jiwa dari salah satu tetua tamu yang terhormat kamar dagang, Heng Luo. Tidak heran ketika saya memeriksa dia terakhir kali saya merasa ada hubungan yang tidak terlihat antara Anda. Siapa gadis kecil ini untuk Ayo? Bagaimana kalian berdua berakhir seperti ini? Petik dua, Zong Ao adalah seorang master yang berpengalaman dan dari semua petunjuk yang dia miliki, dia dapat menyimpulkan bahwa Sue Yue memiliki hubungan dekat dengan Ayo, Kalau tidak, tidak mungkin. Baginya untuk memiliki soul chines. Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya, tidak ingin menjelaskan, hanya mengatakan dengan masam, Zong tua, sekarang saya mengerti arti dari kalimat yang selalu Anda ucapkan. Zong Ao terkeke, pil sulit disuling, It, ketika orang lain mendengarnya, mereka hanya menganggap master tua ini memamerkan keterampilan alkimia, tetapi ada beberapa yang jarang bisa memahami kepahitan yang ada di belakang mereka. Nak, sepertinya kamu sekarang termasuk di antara sedikit orang itu. Dia akhirnya tidak sendirian, Yang Kai telah menjadi sesama kawan. Melihat Yang Kai tetap diam, Zong Ao berhenti sejenak sebelum berkata, Anda hanya memiliki kurang dari 200 batch ramuan burning flame pill yang akan Anda konsumsi dalam waktu kurang dari sebulan. Gadis kecil itu juga hanya memiliki sekitar setengah tahun lagi untuk hidup. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? N, masih ada waktu untuk membiarkan Halika mengumpulkan lebih banyak herbal, tetapi bahkan jika Anda mengumpulkan lebih banyak bahan, Anda tidak akan memiliki banyak peluang tersisa. Petik 2, Yang Kai duduk di tempat dan berpikir untuk waktu yang lama sebelum menyatakan, Aku keluar jalan-jalan. Mengatakan demikian, dia berdiri dan berjalan keluar. Zong Ao menatap punggungnya dan mengangguk ringan. Terkadang, ketika seseorang bekerja untuk waktu yang lama pada sesuatu tetapi masih tidak dapat mencapainya, yang terbaik adalah mengesampingkannya, menjernihkan pikiran mereka, dan menyegarkan kembali mood mereka. Meskipun dengan terus menyerang masalah dengan paksa, selalu ada peluang untuk berhasil, hal itu juga akan sering menyebabkan orang mengembangkan hambatan mental yang akan menghambat kemajuan mereka alih-alih membantunya. Pengalaman Zong Ao sendiri adalah contoh terbaik dari ini. Ia telah bekerja secara terisolasi pada metode alkimia selama 100 tahun tetapi hanya setelah kalimat Yang Kai ia berhasil melihat cahaya. Namun, tidak ada yang bisa membangunkan Yang Kai sekarang. Dia benar-benar perlu keluar dan berjalan-jalan. Mungkin dalam perjalanannya, dia akan menemukan beberapa inspirasi yang bisa membawanya ke jalan yang benar. Di dalam kamar Sue Yue, Yang Kai tinggal sebentar untuk memeriksa kondisinya. Yang Kai tidak datang menemuinya sejak dia mulai memurnikan pil api pembakaran, dan setelah setengah tahun, kondisi Sue Yue akhirnya mulai menunjukkan beberapa tanda kerusakan. Vitalitasnya, Yang Zong Ao berhasil stabilkan, terus dikonsumsi, dan kulit putihnya menjadi lebih pucat, dengan bekas-bekas embun beku muncul di sana sekarang. Yang Kai tahu bahwa air bunga matahari yin yang mendalam yang telah ditekan sementara sekali lagi menunjukkan efeknya. Sue Yue akan mati jika dia gagal untuk memperbaiki pil api pembakaran dengan awan pil. Itu juga tidak mungkin bagi Halika untuk mengumpulkan lebih banyak herbal, tidak ada persediaan yang cukup dekat untuk ditemukan, tetapi bahkan jika dia bisa, itu tidak ada gunanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Kai meninggalkan istana Zong Ao, dan tidak peduli tentang tujuan, ia hanya memanggil star shuttle-nya dan terbang. Yang Kai melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal, hutan dan rawa-rawa, mengambil peran sebagai orang luar, seorang pengamat yang menyaksikan kehidupan sehari-hari orang-orang di Rhein-Fallstar serta berbagai pemandangan alam dan pemandangannya. Aliran tak berujung para cultifator yang muncul dan kemakmuran dan penderitaan manusia biasa semua diambil oleh Yang Kai dengan penuh minat. Perlahan-lahan, kegelisahannya meredah, dan batu yang telah membebani hatinya setahun terakhir ini perlahan-lahan terangkat, memungkinkannya untuk santai dan bahkan melupakan sue-yue dan krisisnya sendiri. Mampir di setiap kota kecil, Yang Kai meninggalkan jejak kakinya di seluruh Rhein-Fallstar. Menyaksikan konflik berdarah, dipenuhi mayat antara keluarga besar dan kecil karena berbagai kepentingan. Melihat sekte menerima murid dari semua jenis kultifasi, yang sukses bersuka cita sementara yang gagal menangis. Menyaksikan sekelompok orang berebut artefak, ikatan persaudaraan masa lalu mereka terombang ambing oleh angin. Mengamati orang-orang dengan kemampuan hebat menyebarkan awan dan hujan, mendapatkan pujian dan kekaguman dari orang lain. Menemukan kecantikan muda mandi di pegunungan dan berhenti sejenak untuk mencapai puncak, setelah itu ia diburu oleh beberapa lusin gadis besar dan kecil dari sekte terdekat. Melarikan diri dalam kepanikan seperti anjing liar. Minum sepenuh hati sampai dia setengah tenggelam dalam alkohol. Yangkei tidak pernah mengalami waktu riang yang tak terkendali dalam hidupnya. Dia tidak lagi berpikir tentang pencariannya untuk suyan, atau tentang apa yang akan terjadi jika sue yue mati. Dia bahkan tidak memikirkan teman-teman dan keluarganya yang kembali ke tong suan realem. Hanya mematuhi keinginan saat itu, Yangkei mengalami kebebasan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Pergi kemanapun dia senang, melakukan apa yang diinginkannya tanpa mempedulikan konsekuensi. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Di dalam hutan gunung yang terpencil, seorang kultifator sein realem bertarung dengan naga api bermata biru bermata rakasa delapan untuk merebut ramuan roh bunga kelas biru darah yang dijaga. Tepat setelah pertempuran ini dimulai, Yangkei kebetulan lewat. Dia tidak ikut campur, malah memilih untuk mundur dan menonton dari kejauhan. Orang suci tidak bisa dianggap sebagai kultifator yang kuat di Reinfalstar yang bersemangat. Anda dapat menemukan kerumunan mereka di mana saja. Yangkei berdiri di lereng yang tinggi, memegang karung anggur di tangannya, menonton sambil minum. Dia tidak punya rencana untuk membantu kultifator ini dan hanya bermaksud menonton pertunjukan. Kultifator itu jelas tidak layak menjadi lawan naga api bermata biru dan tidak lama sebelum ia menjadi babak belur dan berlumuran darah, hampir sekarat beberapa kali, artefak pertahanannya hancur dan perutnya ditusuk oleh tanduk tajam di dahi naga. Yangkei yakin kultifator ini ditakdirkan untuk mati, tetapi tepat ketika dia bersiap untuk pergi, pertarungan tiba-tiba berbelok tak terduga. Monster-monster Orde Kedelapan, yang telah memegang kendali tertinggi dari awal hingga akhir, mulai mundur saat melolong dalam kemarahan. Setelah artefak pertahanan kultifator benar-benar dihancurkan, tiba-tiba ia berhasil memanggil kekuatan yang tak terbayangkan, meninggalkan segala jenis pertahanan, dan menyerang naga api dengan sikap tegas dan tak kenal takut. Setengah jam kemudian, darah dan nyali naga api bermata biru tumpah di tanah dan jatuh ke tanah, mati. Penggarap Saint-Realm juga pingsan, memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya tetapi gagal menghentikan sisa-sisa vitalitasnya dari tergelincir. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, dan meskipun kultifator ini entah bagaimana berhasil membunuh naga api bermata biru, mengambil nyawanya saat kehilangan nyawanya sendiri adalah batas kemampuannya. Yangkei memegang karung anggurnya dan berjalan ke penggarap ini, berdiri di depan dan memandangnya. Mata kultifator yang redup dan takut tampak memancarkan cahaya yang mendalam saat ia dengan rajin mengulurkan tangannya ke arah Yangkei, seolah-olah menggenggam vitalitasnya sendiri, namun yang bisa ia tangkap hanyalah udara. Ekspresinya dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Yangkei minum seteguk anggur sebelum berjongkok dan tanpa sepatah kata pun memaksakan setetes darah emas dari ujung jarinya ke mulut terbuka sang kultifator. Demon Dewa Demon Emas Darah memiliki kemampuan mengembalikan yang sangat kuat, yang ia andalkan beberapa kali untuk bertahan hidup. Namun, dia selalu merasa bahwa darah iblis Dewa Emasnya entah bagaimana tidak setingkat dengan Great Demon God. Setetes darah emas dari Great Demon God berisi kekuatan tak terbatas serta semua jenis misteri yang mendalam. Yangkei dapat memperoleh dan mengolah salah satu kemampuan surgawi Demon Agung Demon dengan menyaring setetes darahnya. Demon General Sueli juga telah memburunya di seluruh tongsuan realem hanya untuk mendapat kesempatan merebut darah ini. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah, ia masih memiliki beberapa sifat restoratif. Tiba-tiba, kultifator berdarah itu diselimuti oleh lingkaran emas yang samar, dan ekspresi kaget dan tak percaya muncul di wajahnya. Dia merasa seolah-olah kondisinya membaik secara dramatis dan aura kematian yang mendekat perlahan menghilang, memberinya harapan bahwa dia masih bisa selamat. Dia memandang Yangkei dengan bingung, bertanya-tanya mengapa orang asing yang baru saja lewat ini akan menyelamatkan hidupnya. Dia membuka mulut untuk berbicara tetapi gagal membentuk kata-kata. Yangkei hanya tersenyum ke arahnya, jangan berterima kasih padaku. Sebenarnya, saya harus berterima kasih kepada Anda, It, saya hanya memberi Anda kesempatan, apakah Anda hidup atau mati sekarang tergantung pada kekayaan Anda sendiri. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Yangkei melemparkan karung anggurnya yang setengah terisi ke tanah dan melangkah pergi sambil mengeluarkan tawa keras dan riang. Beberapa waktu kemudian, Cultifator berhasil duduk tegak dan menatap ke arah Yangkei pergi dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa Yangkei berterima kasih padanya, dan akhirnya berpikir bahwa pemuda ini hanya punya masalah dengan kepalanya. Namun, pihak lain menyelamatkan nyawanya, yang merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. Meraih karung anggur Yangkei, dia minum seteguk untuk merayakan kemenangan dan kelangsungan hidupnya, tetapi ketika anggur menghantam perutnya, Cultifator tidak bisa membantu meringis kesakitan, keringat sekali lagi menutupi seluruh tubuhnya. Tidak berani bertindak gegabu, pria itu segera fokus memperbaiki hasil obat ampuh dari minuman ini. Di dalam lembah gunung, Zhong Ao bekerja keras untuk memperbaiki pil. Sekarang dia tidak lagi menggunakan metode alkimia masal aslinya, tetapi sebaliknya, seperti Yangkei, memilih tungku pil terbaiknya untuk menyuling satu pil sekaligus. Setiap kali dia mengekstrak pil yang dibentuk dengan pil veins dari tungku ini, wajah tua Zhong Ao akan tersenyum lebar, kerutan dan lipatan kulitnya menyatu bersama untuk membentuk wajah yang menakutkan. Bagaimanapun, tidak ada yang datang ke tempat ini, Yangkei telah pergi, dan satu-satunya orang luar di sekitar adalah koma, tidak ada yang bisa melihat senyumnya yang mengerikan sehingga Zhong Ao tidak perlu khawatir tentang mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, pada saat kritis dalam penyempurnaannya, ekspresi Zhong Ao berubah saat dia memanggil dengan terkejut, dia kembali. Zhong Ao merasakan aura kehidupan dengan cepat dan tanpa ampun mendekat. Di Rainfall Star, tidak ada seorang pun kecuali Yangkei yang akan bertindak seperti ini. Bahkan Lin Mufeng dan Halika tidak akan berani. Zhong Ao dengan cepat mengakhiri apa yang dia lakukan, bahkan tidak peduli apakah dia berhasil memperbaiki pil yang sedang dia kerjakan. Beberapa saat kemudian, Yangkei masuk. Mempersempit matanya, Zhong Ao mau tak mau merasa kaget, menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Dia awalnya ingin menghibur Yangkei, membuatnya tidak menyusut saat menghadapi kematian, tetapi dari apa yang bisa dilihatnya, bocah ini benar-benar tersenyum sekarang dan auranya dipenuhi dengan perasaan. Tertentu, Zhong Ao harus menatap Yangkei untuk sementara waktu sebelum dia dapat menentukan bahwa perasaan ini adalah kepercayaan diri. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, Zhong Ao tersenyum dan bertanya, apakah Anda menemukan solusi? Tidak, Yangkei menjawab dengan gembira. Jika Anda belum menemukan solusi, mengapa Anda begitu bahagia? Zhong Ao bahkan lebih bingung. Tidak bisakah aku bahagia tanpa menemukannya? Yangkei bertanya kembali, meskipun aku tidak menemukan solusi, aku pikir aku harus bisa berhasil. Dan mengapa begitu? Zhong Ao benar-benar bingung dengan kata-kata Yangkei yang tampaknya bertentangan, karena dia tidak menemukan metode yang layak, bagaimana dia bisa berhasil. Meraih lengan Yangkei, Zhong Ao berteriak, bicaralah dengan jelas. Mengatakan itu tidak akan membuatnya jelas, hanya menonton dan melihat apakah aku bisa memperbaiki pil cloud kali ini. Yangkei melepaskan diri dari cengkeraman besinya dan meluruskan kemejanya. Zhong Ao tidak mengatakan apa-apa lagi, memusatkan aura dan mundur untuk mengamati gerakan Yangkei. Sebenarnya, apa yang paling ingin diketahui Zhong Ao adalah mengapa, jika Yangkei dan nyawa gadis kecil itu dihubungkan oleh Sol Chains, ia tidak hanya pergi dan meminta penatua tamu mulia kamar dagang-perdagangan Heng Luo untuk membuka kunci mereka. Dengan begitu, bahkan jika gadis kecil itu meninggal, dia tidak perlu melakukannya. Bahkan jika dia pergi sekarang, masih ada banyak waktu untuk melakukan ini. Namun, dia berpikir bahwa karena Yangkei tidak melakukannya, pasti ada beberapa alasan mengapa dia tidak nyaman berpergian ke Water Moon Star. Zhong Ao tidak tertarik menyelidiki masalah ini terlalu banyak. Sementara Zhong Ao sedang merenungkan masalah ini, Yangkei duduk bersila di depan tungku pil yang biasa digunakannya. Selanjutnya Zhong Ao melihat Yangkei mengeluarkan setumpuk ramuan dari Space Rings miliknya, dan setelah diperiksa lebih dekat, Zhong Ao menemukan bahwa ramuan ini adalah yang dikirim oleh Halika untuk memurnikan pil pembakaran api. Sisa hampir 200 tumpukan herbal semuanya ditumpuk menjadi gunung besar. Setelah semua herbal dikeluarkan, dia melihat Yangkei mengambil satu set bahan dari tumpukan. Detik berikutnya, bola api iblis ditembakkan dari tangan Yangkei, menelan gunung herbal, mengurangi semua bahan Saint King Great ini menjadi abu. Mata Zhong Ao melebar seketika dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yangkei akan melakukan tindakan gila seperti itu. Membakar kapal seseorang. Bocah ini telah membakar 200 set bahan yang tersisa, hanya menyisakan satu, yang berarti dia sekarang hanya memiliki satu kali kesempatan untuk berhasil, bagaimana mungkin ini selain membakar kapal seseorang. Apakah dia ingin menggunakan tekanan besar ini untuk memeras potensi maksimalnya? Zhong Ao menggelengkan kepalanya perlahan, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Untuk para kultifator, apakah itu dalam kultifasi atau dalam pertempuran, menggunakan metode semacam ini memang bisa menginspirasi seseorang untuk menembus batas mereka dan mencapai kesuksesan dalam sesuatu yang biasanya mereka temukan mustahil. Namun, itu adalah kesalahan fatal untuk menerapkan metode ini pada alkimia. Dengan membakar kapal seseorang, tekanan yang akan diberikan kepada diri mereka sendiri akan seribu kali lipat dari biasanya, tetapi apa yang paling dibutuhkan alkimia adalah keadaan pikiran yang stabil, itu sama sekali tidak cocok untuk menggunakan taktik putus asa semacam ini. Jika Yangkei benar-benar berusaha membakar perahunya, maka Zhong Ao dapat menyimpulkan bahwa ia bahkan mungkin tidak dapat memperbaiki pil yang membentuk pil veins. Namun dalam kekecewaannya, Zhong Ao melihat ke arah wajah Yangkei dan tertegun. Melihat bahwa yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda tekanan. Yangkei hanya duduk di sana dengan ekspresi santai dan tidak sedikitpun kekhawatiran, kepercayaan dirinya tidak hilang karena penghancuran 200 rangkaian herbal terakhir, tetapi malah tumbuh semakin kuat. Zhong Ao melihat dari mana kepercayaan ini berasal, pada saat ini, Yangkei hanya percaya bahwa tidak mungkin dia bisa gagal. Zhong Ao sedikit tersesat. Apakah bocah ini benar-benar yakin dia dapat mencapai tujuannya dengan set bahan terakhir ini? Dari mana datangnya iman yang tak tergoyahkan ini? Zhong Ao duduk diam, memperhatikan adegan ini. Seperti dengan pil api pembakaran sebelumnya, Yangkei melanjutkan dengan cermat dan dengan sangat teliti. Menggambarkan arai roh, memadatkan cairan obat, menggenggam waktu untuk menambahkan herbal yang berbeda, mengubah arai roh. Yangkei tampaknya hanya mengulangi apa yang telah ia lakukan enam bulan terakhir ini, tetapi samar-samar, Zhong Ao merasa bahwa alkimia kali ini sangat berbeda. Proses dan gerakan yang sama entah bagaimana memberinya perasaan baru dan menyegarkan. Tampaknya terinfeksi oleh tampilan Yangkei yang terampil dan aura percaya diri, Zhong Ao tidak bisa membantu tetapi juga percaya bahwa Yangkei dapat mencapai prestasi luar biasa ini. Mata Zhong Ao semakin melebar saat dia menunggu saat ketika pil awan pil ini akhirnya terbentuk. Waktu berlalu perlahan, dan suasana hati Zhong Ao semakin tegang, tinjunya mengepal tanpa sadar. Terlepas dari kekuatannya yang besar, Zhong Ao saat ini merasa seolah-olah dia menderita siksaan selama bertahun-tahun, berharap dia bisa melompat ke masa depan untuk melihat hasil akhirnya. Di sisi lain, Yangkei selalu mempertahankan sikap acuh-ta'acuh, selain cairan obat renang di dalam tungku pil, sepertinya tidak ada yang lain di seluruh dunianya. Kultifator Saint Reallem yang bertarung sengit dengan Blue Eyad Flame Dragon dapat muncul sebagai pemenang bukan karena kekuatannya, tetapi karena momentumnya. Dia yakin dia bisa menang karena dia tahu bahwa jika dia tidak menang, dia akan mati. Jadi dia menang, meskipun pada akhirnya dia hampir binasa bersama dengan naga api bermata biru. Dari pertempuran itu, Yangkei terinspirasi, jadi dia telah menyelamatkan nyawa pemuda itu. Selama enam bulan terakhir ini, banyak kegagalan alkimia tidak melakukan apapun selain meningkatkan tekanan Yangkei rasakan, membuatnya khawatir tentang apa yang akan terjadi jika ia gagal memperbaiki pil yang membentuk pil Cloud. Dengan semua pikiran yang mengganggu ini, bisa memperbaiki pil dengan pil Cloud adalah mimpi. Tapi sekarang, Yangkei tidak punya pikiran seperti itu. Dia telah membakar hampir 200 tumpukan ramuan yang tersisa untuk tidak mendorong dirinya ke dalam situasi semua atau tidak sama sekali, tetapi malah memperkuat keyakinan dan keyakinannya. Dia tidak goyah sebelum tantangan ini, hanya menjadi lebih dan lebih percaya diri. Di dalam kamar pil, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara halus dari cairan obat. Zhong Ao menyembunyikan dirinya sepenuhnya untuk menghindari mengganggu Yangkei, bahkan menekan napas dan detak jantungnya, seolah-olah dia adalah orang mati. Semua perhatian Zhong Ao difokuskan pada tungku pil dan sosok muda yang duduk di depannya. Ketika penyempurnaan mencapai tanda setengah jalan, berbagai cairan obat mulai berbaur satu sama lain di bawah pengaruh laut pengetahuan yang terkonjak liur Yangkei dan banyak arai roh, menjalani dasar-dasar dan perubahan menakjubkan. Zhong Ao memiliki firasat. Kali ini, Yangkei setidaknya bisa menghasilkan pil veins. Intuisi aneh semacam ini belum pernah muncul sebelumnya. Zhong Ao telah mengamati dan meniru proses alkimia Yangkei selama setengah tahun sekarang, dan meskipun kemungkinan. Dia memurnikan pil yang membentuk pil veins cukup tinggi, ada kemungkinan lebih tinggi Yangkei akan gagal dan hanya dapat memperoleh yang biasa pil api pembakaran. Namun selama ini, tidak pernah ada kesempatan di mana Zhong Ao yakin Yangkei akan dapat memproduksi pil veins. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhong Ao benar-benar terkejut dan mulai mengamati gerakan Yangkei lebih hati-hati, tidak mau ketinggalan satu detail pun. Namun, sejauh yang bisa dia katakan, tindakan Yangkei sama dengan sebelumnya, tanpa perubahan. Bahkan arai roh yang dia gambarkan lebih dari seribu kali sampai sekarang adalah sama. Zhong Ao bisa memejamkan matanya dan masih tahu persis apa yang akan diambil Yangkei selanjutnya dan apa yang akan digambarkan oleh spirit arai. Satu-satunya perbedaan yang Zhong Ao temukan saat ini adalah aura Yangkei yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Momentum yang tak tertandingi inilah yang memengaruhi penilaian Zhong Ao, membuatnya yakin bahwa pil yang sedang disempurnakan akan mampu membentuk pil veins. Bisakah pil cloud dibuat? Hanya ada satu peluang untuk sukses sekarang, jadi Zhong Ao tidak sabar untuk mengetahui jawaban akhir. Zhong Ao tidak bisa tidak mengagumi Yangkei, karena jika dia ada di tempatnya, dia pasti akan merasa stres dan cemas, dan sekali itu terjadi, dia tidak akan dapat dengan penuh perhatian berkonsentrasi pada alkimia, pasti mengarah pada kegagalan. Namun Yangkei tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu, tetap benar-benar acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memurnikan pil biasa, tidak penting, gerakannya tenang dan teliti, memanfaatkan keterampilannya hingga batas maksimal mereka. Seiring berjalannya waktu, Zhong Ao menjadi semakin cemas. Aroma pil yang samar-samar mulai melayang di sekitar ruang pil, yang merupakan tanda bahwa pil itu akan segera terbentuk. Ekspresi Yangkei tampaknya menjadi lebih serius. Setiap kali sebuah pil akan dibentuk, dia akan menjadi sangat berhati-hati. Energi spiritual yang mengalir dari laut pengetahuannya yang terkonflavasi akan menjadi kuat pada waktu-waktu tertentu, kemudian lemah pada yang lain, dengan indah menggambarkan berbagai arai roh di dalam tungku pil. Pikiran dan hati Yangkei benar-benar jernih, tanpa sedikitpun gangguan, bahkan melupakan tentang tungku pil di depannya dan pil yang akan segera terbentuk. Dia tiba-tiba teringat kembali pada pil yang dia temukan yang membentuk pil awan. Pil itu adalah yang ia temukan bersama dengan saintes Saint-Linger Tanah Suci di reruntuhan kuno bawah laut. Meskipun Yangkei akhirnya menelan pil itu, khasiat obatnya yang sangat besar memungkinkan lotus pemanasan jiwa lima warna untuk berubah menjadi varian enam warnanya. Sebelum itu, dia telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajarinya, mencoba untuk mendapatkan inspirasi dari pil cloud. Pada saat ini, semua jenis kenangan melintas di benak Yangkei dan dia samar-samar berhasil memahami titik kunci. Awan yang mengaburkan pandangannya tiba-tiba berpisah dan matanya melebar, cahaya cemerlang menerangi mereka. Ketika komposit terakhir spirit aray digambarkan dan dikirim ke tungku pil, kekuatan penuh laut pengetahuan Yangkei yang konflagrasi meledak, mengukir set aray roh ini ke dalam pil yang belum sepenuhnya terbentuk. Tiba-tiba, seolah-olah pintu air di tubuhnya telah terbuka lebar, seinki dan energi spiritual Yangkei semuanya mengalir sekaligus, meridian dan tiannya mengosongkan berulang kali saat laut pengetahuannya mengering dalam sekejap. Visi Yangkei redup dan dia merasa seperti berada di ambang pingsan. Pada saat itu, Yangkei merasa seolah-olah kekuatan hidupnya sedang ditarik keluar dan bahwa dia akan mati di saat berikutnya. Sebuah aroma pil tebal meledak dari tungku pil, yang mengerdilkan pil yang dilepaskan. Dari 1.800 pil api pembakaran Yangkei yang sebelumnya telah disuling. Suara renyah dan menyenangkan keluar dari tungku pil. Yangkei tersenyum lebar ketika dia dengan kaku duduk di tempatnya. Jantung Zhong Ao hampir melompat keluar dari dadanya. Bagaimana dia bisa tidak melihat pil luar biasa yang sebentar lagi akan terbentuk di dalam tungku pil Yangkei. Dia pikir Yangkei telah berhasil. Menunggu beberapa saat, Yangkei tidak bergerak. Zhong Ao membisikkan beberapa kata tetapi tidak mendapat jawaban. Setelah beberapa upaya untuk meningkatkan perhatiannya, Zhong Ao melangkah maju dengan hati-hati dan diam-diam melepaskan divine sensenya. Ekspresi terkejut segera memenuhi wajahnya. Wajah Yangkei telah kehilangan semua warna, seolah-olah dia baru saja bertarung melawan musuh yang kuat. Auranya tidak menentu, dan vitalitasnya lemah sampai ekstrim. Dia telah memejamkan mata dan pingsan, tetapi setidaknya, dia belum mati. Selama Yangkei beristirahat beberapa hari, dia bisa pulih. Mengabaikan Yangkei, tangan Zhong Ao yang gemetar menepuk tungku pil di depannya, menyebabkan pil terbang keluar dan mendarat di botol giok yang sudah disiapkan. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Ao mengintip ke dalam botol giok. Tapi setelah sekilas, Zhong Ao mau tidak mau menunjukkan ekspresi kecewa. Permukaan pil api terbakar di botol batu giok jelas dan halus. Lupakan tentang pil ke laut, bahkan tidak ada pil veins. Dia gagal. Ekspresi Zhong Ao rumit. Momentum Yangkei tunjukkan saat dia melakukan alkimia membuat Zhong Ao yakin bocah ini akan berhasil. Tidak pernah dia berharap hasil akhir yang sebenarnya akan begitu suram. Ketika Yangkei terbangun dan menemukan bahwa pil pembakaran api yang terakhir dia sempurnakan dengan upaya yang melelahkan hanyalah pil biasa, dia kemungkinan akan pingsan lagi. Zhong Ao menghela nafas kesakitan. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan tahu bahwa kadang-kadang ada kesenjangan besar antara harapan dan hasil, dia juga merasakan kekejaman mimpi-mimpinya terkoyak oleh duri realitas. Yangkei masih hanya seorang pemuda, jadi itu tidak mengherankan baginya untuk harus menghadapi pengalaman seperti itu lagi dan lagi. Tetapi setelah gagal memperbaiki pil ke laut, dan menolak untuk pergi ke Water Moon Star untuk bantuan, sepertinya kematiannya akan segera menantinya. Zhong Ao tidak bisa membantu tetapi merasa agak tertekan. Selama tahun terakhir ini, Zhong Ao jelas menyadari bakat Yangkei di bidang alkimia dan benar-benar tidak berharap dia mati begitu mudah. Zhong Ao bahkan mulai memikirkan cara untuk menghibur dan menasihati Yangkei setelah dia bangun. Pada saat seperti itu, yang paling dibutuhkan anak muda ini adalah kenyamanan dan dorongan. Sambil memikirkan ini, ekspresi Zhong Ao tiba-tiba berubah lagi. Dia memperhatikan bahwa aliran world energy di sekitarnya menjadi agak aneh. Melepaskan divine sense-nya, Zhong Ao segera mengeluarkan teriakan panik. Zhong Ao tidak tahu bagaimana atau mengapa, tetapi sejumlah besar world energy saat ini berkumpul menuju tempat ini. Gerakan ini bahkan lebih ekstrim daripada ketika Yangkei telah berkultifasi gila-gilaan sebelumnya, hampir seolah-olah naga besar terbentuk di langit di atas kepalanya. Sebuah daya tarik besar tiba-tiba keluar dari botol batu giok di tangan Zhong Ao, dan pil api pembakaran yang baru saja keluar dari tungku tampaknya menjadi hidup, meronta-ronta sisi botol giok seolah berusaha melarikan diri. Naga world energy yang terbang tinggi menembus langit dan menabrak istana tempat tinggal Zhong Ao selama 100 tahun terakhir. Ledakan keras terdengar dan setengah dari istana langsung runtuh, dengan beberapa lusin kamarnya meledak keluar. Berbagai potongan puing menabrak dan memantul dari penjaga Sein Ki Zhong Ao. Air terjun world energy yang terlihat dengan mata telanjang, semua dituangkan ke dalam botol giok, menyebabkannya meledak menjadi debu. Mata Zhong Ao melebar ketika dia melihat dengan jelas pil pembakaran api yang kecil menghisap dan melahap semburan world energy ini seperti jurang maut, yang menyebabkan aura energinya melambung dengan cepat. Angin melolong dan badai debu mengaburkan pendengaran dan penglihatan Zhong Ao. Melalui celah sesekali dalam badai ini, Zhong Ao dapat melihat ribuan hektar kebun kedokteran dan banyak tumbuhan langka yang tercabik-cabik dan berserakan. Wajahnya berkedut dan hatinya berdarah. Tumbuhan ini dikultivasikan secara pribadi olehnya, dan setiap galur diinfuskan dengan keringat dan darahnya sendiri. Namun sekarang, saat badai world energy ini menyapu kebun kedokterannya yang berharga, banyak tumbuhan yang dicabut secara langsung sementara yang lainnya rusak parah. Berengsek, wajah tua Zhong Ao terdistorsi dengan amarah dan dia tidak bisa menghentikan dirinya dari melolong, buru-buru melambaikan tangannya pada angin kocok tetapi mendapati dirinya tidak mampu menghentikan bencana ini. Setelah setengah jam, ketenangan kembali. Di antara dinding yang rusak, yang kai masih duduk bersila, puluhan tungkupil di depannya juga utuh, bahkan tetap dalam posisi asli mereka, tetapi istana Zhong Ao sekarang benar-benar runtuh dan koma sueyue telah dimakamkan di puing-puing. Zhong Ao tidak memikirkan gadis kecil yang sedang tidur itu ketika dia dengan erat memegang botol giyok baru di tangannya dan menatap keseberang kebun obat yang luas dengan putus asa, wajahnya berkedut tak terkendali. Ribuan hektar medicine garden semuanya menderita kerusakan parah, dengan tidak ada yang tersisa. 90% dari ramuan yang dulu tumbuh subur telah dihancurkan, sementara 10% sisanya telah rusak parah, vitalitasnya berkedip-kedip seperti lilin di angin. Daun lusinan pohon buah surgawi telah dilucuti dengan jelas, hanya menyisakan cabang-cabangnya. Pohon buah yang surgawi ini tidak akan pulih setidaknya 10 tahun. Setengah hektar bunga teratai separaunya telah lenyap tanpa trans, dan badai kekuatan surgawi bahkan telah menggali tanah, mengikis tanah berharga yang bernilai hampir 1 meter. Kemana bunga seribu kelopak master tua ini pergi? Zhong Ao mengalihkan pandangannya dengan lemah, tetapi ketika dia melihat ke arah di mana bunga seribu kelopak, yang dianggap sama berharganya dengan hidupnya sendiri, seharusnya, dia hanya melihat beberapa helai rambut setengah robek. Mata Zhong Ao berputar dan dia hampir pingsan. Tanpa menyebut-nyebut kehilangan ramuan-ramuan berharga medicine garden miliknya, Zhong Ao terkejut mengetahui bahwa spirit arai yang besar yang telah dia habiskan bertahun-tahun untuk menyempurnakan di dalam lembah gunung ini juga telah dihancurkan dan tidak lagi dapat memainkan peran apapun. Dalam radius seribu kilometer, aura world energy telah sepenuhnya dilubangi. Suara mendesir pakaian datang dari jauh saat halika, Lin Mufeng, dan wanita parubaya itu memimpin berbagai master dari cabang kamar dagang Heng Luo. Ketika kekuatan surgawi yang mengejutkan telah muncul di sini, mereka secara alami terkejut, dan tidak tahu apa yang terjadi, mereka dengan cepat datang untuk menyelidiki. Setelah mereka melihat pemandangan yang sekarang tidak dapat dikenali, mereka semua tertegun, tidak bisa mempercayai mata mereka untuk beberapa saat. Silavin, aneh. Zhong Ao telah membentuk awan pil sebelum jadi apakah ini kejutan seperti itu. Mungkin yang ini unik, atau mungkin itu hanya terlintas dalam pikirannya. Bagaimana menurut Anda? Mereka tidak tahu bencana macam apa yang melanda lembah gunung ini, tetapi yang pasti adalah istana Zhong Ao telah dihancurkan dan ribuan hektar kebun obat dan spirit arai yang mendalam sudah tidak ada lagi. Zhong Ao sendiri tampak seperti jiwanya telah ditarik keluar ketika dia duduk tak berdaya di tanah, debu menutupi jarinya karena api tampaknya mengamuk di matanya. Di dekatnya, Yang Kei duduk bersilah di depan beberapa lusin tungkupil di tengah-tengah dinding yang berantakan, tetap tak bergerak sampai sekarang. Apa yang terjadi? Halika dan yang lainnya tercengang. Ini adalah daerah terlarang tingkat tertinggi pada Rhein-Fallstar, tidak ada yang berani mendekatinya tanpa izin, jadi tidak ada pendatang baru ini yang bisa mengerti bagaimana itu tiba-tiba dihancurkan. Sambil bertukar pandang dengan tatapan bingung, kepala kamar dagang Heng Luo memanggil keberanian mereka dan terbang ke tempat Zhong Ao duduk, dengan halika memanggil dengan ragu, Grandmaster Zhong, apa yang terjadi di sini? Lin Mufeng bahkan berteriak kesal, apakah beberapa berani-berani mengganggu dan menyebabkan masalah? Grandmaster Zhong hanya perlu mengucapkan kata dan kami pasti akan membalas dendam untuk Anda. Petik 2, wanita parubaya itu juga mengangguk dengan tegas, matanya menunjukkan niat membunuh yang tebal. Zhong Ao mengangkat kepalanya berderit, menatap kosong pada mereka untuk sesaat sebelum tiba-tiba melompat dan menunjuk ke arah Yang Kai sambil berteriak dengan keras, kecil ini yang merusak kebun obatku dan meledakkan istanaku. Ramuan berharga yang master tua ini habiskan selama 100 tahun berkultivasi semuanya telah hancur, dan sekarang aku bahkan tidak punya rumah. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam untuk master tua ini, maka bunuh dia untukku. Petik 2, air liur menyembur keluar dan menghujani wajah ketiga eksekutif itu, namun tak satupun dari mereka yang berani bergerak, ekspresi mereka berubah ketika mereka berdiri di sana. Setelah waktu yang lama, Halika tersenyum buruk dan menenteramkan, Grandmaster Zhong, tolong tenangkan dirimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu tidak memurnikan pil untuk mengobati kondisi Lady Suir? Ketika saya terakhir datang ke sini, semuanya tampak baik-baik saja, bagaimana semua ini terjadi setelah hanya beberapa bulan. Petik 2, dia juga bisa melihat bahwa meskipun suara gemuruh Zhong Ao berteriak, dia hanya melampiaskan kemarahannya dan tidak benar-benar serius dalam membunuh Yang Kai. Yang Kai sedang duduk bermeditasi saat ini, auranya dan terlihat sangat lemah. Jika Zhong Ao benar-benar menginginkan hidupnya, mengapa dia harus meminjam tangan mereka? Bahkan jika Yang Kai berada di puncaknya, tidak mungkin baginya untuk melawan Zhong Ao, apalagi sekarang. Siapa yang memberitahumu bahwa Master tua ini sedang memurnikan pil seperti itu? Zhong Ao memberi mereka pandangan ke samping. Mungkinkah Grandmaster bukan yang menyempurnakannya melainkan kakak Yang? Lin Mu Feng tertawa datar. Zhong Ao memutar matanya dan tidak menjelaskan. Dia tahu bahwa meskipun dia harus mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan mempercayainya. Bahkan, jika dia tidak melihat adegan konyol ini dengan matanya sendiri tetapi malah mendengarnya dari orang lain, Zhong Ao akan menampik kisah seperti omong kosong. Namun, pil di dalam botol giyok yang dipegangnya adalah bukti bahwa semua ini nyata. Bocah kecil ini yang kultifasinya yang asli hanya mencapai alam orde ketiga Sein benar-benar telah melakukan semua ini. Pergi, enyahlah. Zhong Ao melambaikan tangan dengan tidak sabar, Master tua ini menghabiskan 100 tahun yang tenang dan stabil di tempat ini, namun hanya butuh satu anak nakal beberapa bulan untuk menghancurkan segalanya secara terpisah. Jika ada dari kalian yang berani mendekati dalam jarak 100 km dari tempat ini di masa depan, Master tua ini akan memelintir kepalamu. Petik 2, 3 Master Origin Returning Realm tidak bisa membantu mengecilkan leher mereka. Sambil buru-buru menarik, tidak ada dari mereka yang berani untuk tetap. Namun, sebelum mereka bisa melangkah terlalu jauh, suara Zhong Ao terdengar lagi, tunggu. Halika berbalik, tersenyum tak berdaya, apakah Grandmaster Zhong masih memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. Zhong Ao menunjuk ke istana yang bobrok dan mendengus, temukan beberapa orang untuk membangun Master tua ini tempat tinggal. Sekelompok orang bodoh buta, apakah Anda ingin Master tua ini tidur di luar ruangan malam ini? Petik 2, Halika mengangguk dengan cepat dan menugaskan selusin petani yang datang bersama tiga eksekutif untuk membangun rumah sementara untuk Zhong Ao sebelum pergi. Selusin cultifator dengan cepat terbang, tampaknya akan mencari bahan untuk membangun istana kecil. Zhong Ao melirik Yang Kei yang masih koma, lalu berbalik untuk melihat botol batu giyok yang memegang pil pembakaran api, tatapan samar kesedihan memenuhi wajahnya. Setelah tiga hari penuh, Yang Kei akhirnya terbangun. Perasaan lemah yang kuat menyebar dari seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan Yang Kei membeku sesaat, tapi segera dia mengingat semuanya dari sebelum dia koma. Laut pengetahuannya masih agak kering, samudera megah yang pernah menutupinya tidak berkurang menjadi lapisan air tipis. Enam pemanasan jiwa Pemanasan lotus tidak menyianyiakan upaya untuk menebus kehilangan ini, tapi itu akan memakan waktu setidaknya sepuluh hari lagi untuk laut pengetahuan Yang Kei untuk mengisi lagi. Setiap otot di tubuhnya sakit dan jumlah sein ki yang dia konsumsi tidak sedikit. Yang Kei belum pernah mengalami perasaan seperti ini sebelumnya. Dia telah menderita cedera hebat sebelumnya, tetapi kali ini dia benar-benar tidak berdasar. Keadaannya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai salah satu kelemahan ekstrim, seolah-olah vitalitasnya telah tersedot kering, membuat Yang Kei merasa seolah-olah dia telah menua. Berdiri dengan susah payah, Yang Kei melihat sekeliling dan dengan cepat melihat Song Ao berdiri di dekatnya, memelototinya dengan marah, wajahnya yang dulu dipenuhi dengan kegelapan dan api yang berkobar membakar di matanya. Yang Kei menarik napas dingin, bertanya-tanya mengapa Song Ao terlihat sangat mengerikan. Namun, setelah melihat-lihat, dia langsung mengerti. Tanpa memulai pembicaraan, Yang Kei menyaring reruntuhan untuk sementara waktu, menarik Sue Yue keluar dari bawah beberapa papan, lalu menemukan tempat yang nyaman beberapa kilometer jauhnya untuk membaringkannya. Sebelum dia bisa mengatur napas, Song Ao diam-diam muncul di sampingnya. Yang Kei menatapnya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, malah hanya terengah-engah. Kamu tidak akan bertanya apakah kamu berhasil atau tidak. Song Ao menunggu sebentar sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya melakukan upaya terbesar yang saya bisa, itu sudah cukup. Song Ao menatapnya dalam-dalam sejenak sebelum mengangguk ringan, bagus, Master tua ini tidak akan meminta pertanggung jawaban Anda atas kehilangan kali ini. Bagaimanapun, dia bisa saja meminta Halika dan kelompoknya untuk memberikan kompensasi atas kehilangan ini, mereka tidak akan berani mengatakan tidak. Mengatakan demikian, dia melemparkan botol giyok yang telah dia pegang selama ini ke Yang Kei. Yang Kei menangkapnya dan meliriknya tanpa banyak kejutan atau kegembiraan, semuanya tampak dalam harapannya. Di dalam botol batu giyok, ada satu pil yang tertutup lapisan awan berkabut halus, dan meskipun botol batu giyok itu menghalangi mereka sebagian, fluktuasi energi yang berasal dari pil ini sangat kuat. Itu berdenyut secara teratur, tampaknya memiliki kehidupan sendiri. Pil Cloud? Itu adalah pil api pembakaran yang telah membentuk pil cloud. Meskipun secara teknis hanya pil saint-grade-grade rendah yang tidak mengurangi nilai atau signifikansinya, jika ada alkemis yang luar biasa ingin mendengarnya, mereka kemungkinan akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Mereka dapat memperoleh banyak wawasan dan informasi dari awan pil ini, mungkin memungkinkan mereka untuk meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Ketika Yangkei mengamati pil ini, Zhong Ao menjelaskan secara singkat apa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan sebelum dengan santai berkata, awan pil yang mengelilingi pil ini berbeda dari yang master tua ini berhasil sempurnakan. Berbeda bagaimana? Yangkei bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhong Ao melemparkan empat botol batu biok lainnya ke Yangkei, masing-masing berisi satu pil. Keempat pil ini telah disempurnakan oleh Zhong Ao selama seratus tahun terakhir, masing-masing merupakan hasil dari keberuntungan yang luar biasa. Setelah membandingkannya dengan pil api pembakaran yang baru saja disempurnakan, Yangkei segera dapat menemukan perbedaan terbesar. Awan pil dari pil Zhong Ao yang disuling sangat jarang, bahkan tidak sepenuhnya menutupi permukaan pil. Bahkan ada satu yang hanya separuh permukaannya tertutup. Selain itu, Yangkei dapat dengan jelas merasakan bahwa hasil obat dan energi yang terkandung dalam pil burning flame-nya lebih dari dua kali lebih kuat dari Zhong Ao. Zhong Ao tiba-tiba mengeluarkan sepotong saint crystal dan meletakkannya di tangan Yangkei. Segera, energi di dalam bagian saint crystal ini perlahan-lahan ditarik keluar dan diserap oleh pil cloud, semakin meningkatkan kemanjurannya. Pil yang membentuk pil veins memiliki khasiat obat dua kali lipat dan dapat disimpan tanpa batas waktu tanpa potensi mereka jatuh, berbeda dari pil biasa yang perlahan-lahan akan kehilangan kemanjurannya seiring waktu. Setelah tiga atau empat ratus tahun, kebanyakan pil akan menjadi sama sekali tidak berguna. Setelah pil cloud muncul di pil, tidak hanya mereka dapat dipertahankan untuk waktu yang tidak terbatas, seiring dengan berlalunya waktu, pil awan juga akan secara aktif menyerap world energy sekitarnya untuk menyehatkan pil, memungkinkan khasiat obatnya untuk menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Karena itu, untuk pil yang membentuk pil cloud, semakin lama disimpan, semakin kuat efeknya. Kata Zhong Ao, sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Yang Kai mengangguk, memahami semua ini dengan baik. Ketika dia menelan pil kuno yang telah membentuk pil cloud, dia hampir meledak karena telah mengumpulkan energi selama ribuan tahun. Master tua ini secara tidak sengaja memperbaiki pil ini 90 tahun yang lalu, kata Zhong Ao sambil mengambil salah satu botol batu giyok yang telah dia lemparkan ke Yang Kai. Di dalam botol ini ada pil coklat. Setelah 90 tahun makanan, hasilnya meningkat lebih dari dua kali lipat, dan nilainya juga Saint Great Great mid-rank, tetapi dibandingkan dengan burning flame pil yang kamu saring beberapa hari yang lalu, masih jauh dari cukup. Mungkin karena perbedaan kepadatan awan pil. Kata Yang Kai berpikir, Master tua ini sampai pada kesimpulan yang sama, Zhong Ao dengan lembut mengangguk, Master tua ini dulu berpikir bahwa pil awan semua seperti ini, tetapi setelah melihat pil api pembakaran Anda, Master tua ini sekarang tahu bahwa pil awan bisa lebih lengkap, menutupi seluruh pil. Selain itu, pil Anda menyerap energi pada tingkat yang jauh lebih cepat daripada Master tua ini. Jika itu disimpan dalam penyimpanan selama beberapa ratus tahun, itu kemungkinan akan menjadi sama berharganya dengan seluruh bintang. Petik 2 Itu tidak mungkin, kan? Yang Kai terkejut, berpikir Zhong Ao terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Zhong Ao mencibir, apakah kamu tahu berapa banyak Origining Returning Realm menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang? Namun gagal menerobos ke Origin King Realm. Apakah Anda tahu berapa banyak Master Origin King Realm menghabiskan seluruh hidup mereka gagal menerobos ke alam minor berikutnya? Jika pil api pembakaran ini disisihkan selama beberapa ratus tahun, mungkin saja bagi seorang Master Realm Origin King yang mengolah seni rahasia atribut api untuk menerobos ke alam minor berikutnya. Apakah Anda pikir mereka tidak akan mau menukar seluruh bintang untuk itu? Petik 2 Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yang Kai benar-benar berpikir itu mungkin, meskipun dia masih merasa itu agak berlebihan. Apakah Anda benar-benar mau memberi makan harta ini kepada gadis kecil ini? Zhong Ao melirik bola bali antara Yang Kai dan Sue Yue dengan sungguh-sungguh. Hidupku hampir berakhir, mengapa aku tidak memberinya makan? Yang Kai tertawa. Setelah menginvestasikan begitu banyak waktu dan upaya untuk memperbaiki pil api pembakaran ini, bagaimana mungkin dia tidak memberi makan kepada Sue Yue? Wajah Zhong Ao sedikit berkedut, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia berhasil menahan kata-katanya kembali dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, kamu yang memperbaiki pil ini, jadi apa yang kamu lakukan dengan itu adalah keputusanmu. Namun, Anda harus memberi tahu Master Tua ini, bagaimana Anda bisa menghasilkan awan pil ini. Petik 2 Aku tidak tahu, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Zhong Ao nyaris meludahkan darah. Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana dia berhasil menghasilkan pil cloud. Ketika dia memperbaiki pil pembakaran api yang terakhir ini, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu, juga tidak merasakan tekanan apapun, dia hanya percaya bahwa dia akan berhasil. Ketika dia menyelesaikan penyempurnaan, Yang Kai jelas merasa bahwa banyak vitalitasnya telah dilucuti, menyebabkan kondisi kelemahannya saat ini. Bahkan, jika bukan karena Dewa Darah Yang Kai yang dimenemas, membuat vitalitasnya sangat kaya, Draina sebesar ini akan membunuhnya di tempat. Pil api pembakaran ini sama sekali tidak seperti pil, itu lebih dekat dengan makhluk hidup. Itu juga mengapa itu begitu penuh dengan kehidupan dan energi, sangat mengejutkan Song Ao. Meskipun dia telah berhasil sekali, jika Yang Kai melakukan penyempurnaan lain sekarang, dia tidak akan bisa berhasil, karena dia telah kehilangan rasa percaya diri dan momentum yang tak terlukiskan. Setelah menjelaskan pikirannya kepada Song Ao untuk mengurangi kerusakan emosinya, lelaki tua itu menghibur dirinya dengan berpikir bahwa semua ini adalah karena Yang Kai memasuki semacam keadaan pencerahan yang halus, yang memungkinkannya untuk menghasilkan awan pil. Ratusan tahun mengejar Alchemic Way, namun menemukan dirinya lebih rendah daripada junior yang kurang dari 30 tahun membuat Song Ao merasa seperti dia hidup dengan sia-sia, mengirimnya dalam spiral rasa malu dan dendam. Namun, untungnya, keinginannya sulit dan dia harus hidup bertahun-tahun lagi. Ada banyak waktu bagi Song Ao untuk terus belajar alkimia. Di dalam istana di cabang kamar dagang Heng Luo, Yang Kai menurunkan Sue Yue dan memberinya pil pembakaran api. Setelah memastikan vitalitasnya telah stabil, Yang Kai meninggalkan kamarnya. Setelah berbelok beberapa tikungan, Yang Kai melihat Halika, Lin Mufeng, dan sejumlah lainnya berkerungun di sekitar Song Ao, memuji dan menyanjungnya tanpa akhir, memuji keterampilan dan metode Song Ao yang luar biasa yang bahkan memungkinkannya untuk memperbaiki yang legendaris Spiel Cloud, dengan tulus mengaguminya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa alkemis kelas raja berperingkat tinggi di Starfield tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, mengatakan bahwa mereka semua hanyalah sekelompok penipu yang mencari ketenaran yang tidak dapat dibandingkan dengan Song Ao. Wajah tua Song Ao, memerah kemerahan saat dia menahan rentetan sanjungan ini, berharap dia bisa mengusir semua orang ini tetapi kekurangan energi untuk melakukannya, hanya mampu diam-diam menanggungnya. Halika, Lin Mu Feng, dan yang lainnya dalam kelompok idiot buta ini hanya merasa Song Ao tidak senang dengan pujian mereka yang tidak mencukupi dan mulai lebih menyanjungnya, menyebabkan kulit wajah lelaki tua itu menjadi semakin buruk. Hanya setelah Yang Kai keluar barulah kelompok ini menghentikan aliran pujian tak berujung mereka dan menatapnya dengan aneh. Halika bahkan diam-diam memberinya jempol besar dengan ekspresi kekaguman sebelum menepuk bahu Lin Mu Feng dengan hati-hati dan cepat-cepat pergi. Unggung mereka berdua tegak lurus, seolah-olah beban besar baru saja diangkat dari bahu mereka. Yang Kai berjalan ke Song Ao dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa yang mereka semua maksudkan ketika mereka menembaknya dengan tatapan itu. Wah, apakah kamu benar-benar bersedia untuk memberikan manfaat yang begitu besar kepada Master Tua ini? Anda berhasil memurnikan pil yang membentuk pil cloud dan mampu secara konsisten menghasilkan pil veins pada tingkat 30 hingga 40 persen. Dengan keterampilan seperti itu, Anda bisa menjadi salah satu tamu kehormatan kamar dagang dan tidak ada yang berani memancing Anda. Anda akan dapat memiliki wilayah Anda sendiri, dengan pelayan dan kecantikan sebanyak yang Anda inginkan. Anda akan dapat menikmati standar perawatan tertinggi dengan hal-hal yang dibutuhkan orang lain untuk menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang di ujung jari Anda. Kamar dagang Hengluo juga akan berusaha keras untuk mengembangkan Anda, memungkinkan Anda untuk mencapai ketinggian tertinggi dalam waktu sesingkat mungkin. Master Tua ini tidak tahu mengapa Anda tidak memberitahu mereka bahwa burning flame pill disempurnakan oleh Anda dan alih-alih menyerahkan kredit yang tidak patut ini kepada Master Tua ini. Zong Ao berkata perlahan, mengambil cangkir tehnya dan mengambil seteguk kecil. Halika, Lin Mufeng, dan semua orang semua berpikir bahwa pil api pembakaran yang telah membentuk awan pil disempurnakan oleh Zong Ao, karena Yang Kai telah memberitahu mereka bahwa itu adalah kasus sejak awal dan bahkan sekarang Zong Ao belum mengoreksi catatan itu, membuat mereka semua lebih yakin ini adalah kebenaran. Itu sebabnya mereka semua memuji Zong Ao. Yang Kai duduk di sebelahnya, mengambil tekot teh dan menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, minum seteguk sebelum tertawa kecil, Zong tua, jangan pura-pura tidak tahu. Pohon tinggi adalah yang pertama kali ditabrak oleh angin, junior ini memahami konsep ini dengan sangat baik. Junior ini kurang dari 30 tahun hari ini, dan meskipun saya memiliki beberapa metode kecil, kultivasi saya masih terlalu rendah. Manfaat besar seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat saya tahan, hanya Grandmaster yang mapan dan terhormat seperti Old Zong yang dapat menikmati reputasi seperti itu. Apakah Anda percaya bahwa jika Anda dan saya harus mengambil pil api pembakaran yang membentuk pil cloud kepada Presiden IEO, perawatan kami akan sangat berbeda. Anda akan menerima rasa hormat yang lebih besar dan Presiden IEO hanya akan menjadi lebih sopan kepada Anda, bahkan mungkin memberi Anda kekuasaan atas seluruh bintang kedokteran, tetapi saya akan segera ditempatkan di bawah pengawasan ketat, dengan banyak Tuhan terus mengawasi saya, tidak pernah mengizinkan saya untuk mengambil satu langkah keluar dari kamar saya sambil memaksa saya untuk memperbaiki pil setiap hari. Mungkin bahkan ketika mereka mengirim beberapa wanita cantik untuk saya mainkan, para master itu akan terus mengintip saya. Hahaha. Zong Ao mendengar kata-kata yang kai dan tidak bisa menahan tawa, membayangkan adegan yang lucu dengan senyum lebar ketika dia mengangguk. Nak, pikiranmu cukup tajam, pahala seperti itu benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Saya benar-benar bertanya-tanya berapa banyak badai hebat yang harus Anda lewati untuk mengembangkan wawasan yang tajam pada usia Anda. Petik 2 Tanpa wawasan seperti itu, junior ini sudah mati. Yang kai mengangkat bahu. N, kamu benar, pohon tertinggi adalah yang pertama dihancurkan oleh angin kencang. Bagus, master tua ini akan memikul manfaat dan reputasi ini untuk Anda. bagaimanapun, keterampilan alkimia master tua ini memang telah meningkat banyak, keuntungan seperti itu tidak sepenuhnya tidak layak. Petik 2 Mata yang kai berbinar ketika dia dengan cepat bangkit dan menangkupkan tinjunya, selamat zong lama, junior ini telah begitu asyik memurnikan pil pembakaran api selama waktu ini sehingga dia gagal menyadari zong tua telah mengambil langkah lebih jauh di sepanjang jalan alkimia. Petik 2 Setelah memberikan ucapan selamat, yang kai duduk lagi, sedikit kekhawatiran muncul di ekspresinya saat dia melanjutkan, tapi old zong, jika kamu melakukan ini, kamu mungkin tidak bisa menolak bergabung dengan kamar dagang Hangluo. Mereka digunakan untuk memanjakan Anda dalam pencarian Anda, tetapi mereka mungkin tidak akan sekarang. Jika tebakan saya benar, Halika, Lin Mufeng, dan yang lainnya akan melaporkan acara ini ke Water Moon Star dan itu tidak akan lama sebelum seorang eksekutif sejati dari kantor pusat kamar dagang Hangluo datang untuk berbicara dengan Anda. Petik 2 Master tua ini secara alami mengerti, zong ao mengangguk, Master tua ini sudah hidup di Rhein-Fallstar selama 100 tahun, jadi selama mereka tidak mengganggu alkimia saya, semuanya bisa didiskusikan. Apakah saya bergabung dengan mereka atau tidak hanyalah formalitas. Jika mereka berani mengganggu Master tua ini, tidak bisakah Master tua ini pergi begitu saja. Petik 2 Yangkei tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah. Zong Ao tidak bisa dianggap sebagai orang yang berbudiluhur, ia memiliki temperamen yang aneh dan rasa arogansinya sendiri. Yangkei juga tahu bahwa dia telah mengarahkan niat membunuh pada dirinya sendiri setidaknya tiga kali sebelumnya. Tetapi terlepas dari semua ini, Zong Ao telah setuju untuk membawa kredit yang tidak layak ini untuknya, dan meskipun itu akan sangat meningkatkan reputasi orang tua itu, itu bukanlah sesuatu yang Zong Ao inginkan. Orang yang benar-benar cakap tidak peduli dengan reputasi mereka, hanya mereka yang mencari kekuasaan dan kekayaan yang mendedikasikan diri mereka untuk naik tangga sosial. Setelah waktu ini, Zong Ao akan kehilangan banyak pribadinya, tapi mungkin dia hanya mempertimbangkan pembayaran untuk Yangkei menunjukkan kepadanya jalan ke depan di jalan alkemis. Baik Yangkei dan Zong Ao memahami hal-hal ini dengan baik. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Zong Ao jelas tidak ingin membicarakan hal ini lagi dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Efek negatif dari paparannya ke air bunga matahari Yin yang mendalam seharusnya telah dihilangkan sepenuhnya, dan vitalitasnya stabil, tapi dia masih koma. Untuk membangunkannya, saya perlu menemukan cara untuk menghidupkan kembali jiwa avatarnya, kata Yangkei dengan cemberut. Dia baru saja memeriksa laut pengetahuan Sue Yue lagi, tetapi bahkan setelah mencari-cari sebentar, dia tidak dapat menemukan avatar jiwanya, dia benar-benar tidak tahu di mana itu disembunyikan. Zong Ao juga mengerutkan kening dan berkata, pada prinsipnya, paparan pada Yin Sunflower Water yang mendalam tidak dapat menyebabkan situasi ini, jiwa avatarnya hilang harus terkait dengan sesuatu yang lain. Yangkei terkejut dan cepat-cepat bertanya, tolong berikan saya bimbingan Anda, Old Zong. Zong Ao sayangnya hanya menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa-apa tentang gadis kecil ini, jadi bimbingan apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Karena Anda adalah penjaganya, Anda harus memahami apakah dia memiliki penyesalan mendalam di hatinya. Kadang-kadang, ketika seseorang jatuh ke dalam keadaan tidak sadar dan tidak dapat dibangunkan, itu bukan karena cedera fisik, melainkan karena semacam simpul hati. Selama dia bisa mengatasi penghalang ini, dia secara alami akan dapat bangkit. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata ini, Yangkei memasang ekspresi serius di wajahnya, matanya perlahan-lahan menjadi lebih cerah, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Zong Ao memperhatikan perubahan ini dan mengangguk ringan. Anak ini adalah orang duniawi dengan keterampilan luar biasa, Zong Ao benar-benar tidak mengerti mengapa dia memilih untuk menjadi penjaga orang lain. Beberapa saat kemudian, pandangan Yangkei tiba-tiba menjadi rileks. Mencari tahu, Zong Ao bertanya sambil tersenyum. Aku punya beberapa ide, apakah itu benar atau tidak, harus menunggu sampai aku bisa memverifikasinya. Yangkei tertawa, tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, ketika aku datang ke sini, Halika dan yang lainnya semua memberi saya pandangan aneh tentang apa itu semua. Petik 2 Ingin tahu, Zong Ao memberinya tatapan penuh arti. Yangkei mengangguk, Master tua ini baru saja memberi tahu mereka bahwa kamu sangat mencintai gadis kecil itu dan ketika dia perlu meminum pil-pil itu, kamu memasukkannya ke mulut-kemulut, kata Zong Ao ringan, seolah itu hanya sebuah komentar yang tidak bersalah. Yangkei, di sisi lain, sangat marah, apakah kamu tidak merasa malu untuk mempublikasikan hal-hal seperti itu? Apakah Anda tidak memiliki standar moral apapun? Petik 2 Zong Ao mendengus, Master tua ini telah menanggung beban yang begitu berat untukmu dan kehilangan begitu banyak hal baik untukmu, kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi gratis. Tunggu saja, Sue Yue ketiga tuan muda akan menagih kerain Falstar, mengupas kulitmu, dan menghancurkan tulangmu. Hahaha, untuk berpikir penjaga kecil sebenarnya berani punya ide tentang wanita Sue Yue. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda peduli dengan hidup Anda atau tidak. Jika aku jadi kamu, aku akan pergi dari sini secepat mungkin. Petik 2 Tertawa keras, Zong Ao pergi dengan suasana hati yang baik. Tua bangka, Yangkei menatap Zong Ao dengan kebencian, segera menyadari mengapa Halika dan yang lainnya menembaknya dengan tatapan aneh. Yangkei jengkel tanpa akhir bahwa dia tidak bertaruh lebih besar lagi dengan Zong Ao, meminta semua air bunga matahari yin yang sangat besar dan tungkupil. Tidak ada orang baik di antara tua ini. Ini berlaku untuk Guizu dan Zong Ao. Namun, tidak peduli bagaimana Zong Ao memikirkannya, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa Lady Suir ini sebenarnya Sueyue sendiri. Anda pikir mencium wanita Sueyue adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ayah di sini telah melihat dan menyentuh semua yang ditawarkan tubuh Sueyue. Zong Ao benar tentang satu hal, Yangkei tidak bisa tinggal lama di sini, tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana Water Moon Star akan merespons setelah mengetahui tentang situasi Sueyue, dan jika beberapa eksekutif tingkat atas datang untuk menyelidiki, akan sangat sulit baginya untuk menjelaskan. Sueyue juga tidak ingin mengekspos rahasia terbesarnya. Saat ini, Yangkei harus buru-buru mengembalikan kesadarannya, mengangkat belenggu rantai jiwa, lalu melambung ke langit untuk menghilang. Selama setengah bulan berikutnya, Yangkei menerima perawatan yang sangat murah hati ketika dia memulihkan kekuatannya. Setiap hari, di dalam istananya yang mewah, makanan dan anggur terbaik, serta buah-buahan roh langka diberikan kepadanya yang memungkinkannya untuk perlahan-lahan memulihkan kembali vitalitasnya yang hilang dan membebaskan dirinya dari kelemahan yang melumpuhkan. Yangkei diam-diam memutuskan bahwa ia tidak akan pernah mencoba untuk menyaring pil cloud lagi kecuali benar-benar diperlukan. Jika keberuntungannya baik, dan saat melakukan alkimia ia secara tidak sengaja memperbaiki pil yang membentuk pil cloud, maka itu baik-baik saja, tetapi ia tidak pernah ingin sengaja membuatnya lagi. Biaya konsumsi terlalu besar. Halika mengirim beberapa lusin master untuk membangun istana agung bagi Zhong Ao di lembah gunungnya, menyelesaikan pembangunannya dalam waktu singkat. Namun, Zhong Ao tidak segera kembali, karena world energy di lembah gunung masih terlalu tipis dan itu akan memakan waktu sebelum pulih bahkan ke tingkat rata-rata sisa Rainfall Star. Berita bahwa dia telah menyempurnakan pil api pembakaran yang membentuk pil cloud menyebar seperti api dan setiap alkemis di Rainfall Star membuat siarah khusus untuk memberinya penghormatan. Karena orang-orang ini dalam pengertian rekan-rekannya, Zhong Ao tidak bisa begitu saja mengusir mereka, jadi dia menghabiskan berhari-hari menderita sanjungan dan pujian yang tak henti-hentinya, tidak memiliki waktu luang sejenak untuk dirinya sendiri untuk beberapa saat. Setiap kali dia melihat adegan ini, Yangkei diam-diam bersuka cita tentang keputusannya. Jika jasa pilawan pemurnian diberikan kepadanya, adegan harmonis seperti itu tidak akan pernah muncul, sebaliknya, pria dan wanita tua ini hanya akan mencoba membuat hal-hal sulit baginya, menggunakan metode apapun yang mereka bisa untuk memverifikasi bahwa dia tidak menipu atau berbohong kepada mereka. Tak satu pun dari mereka akan mengakui lebih rendah dari Yangkei, itu akan menjadi penghinaan yang terlalu besar bagi mereka. Di dalam ruangan yang terpisah, Yangkei duduk bersila di tempat tidur di samping Sueyue yang masih tidur. Menatap wajahnya yang mempesona, Yangkei benar-benar tidak ingin membangunkannya. Sueyue yang tertidur adalah yang paling mudah bergaul, dia bisa melakukan apapun yang dia suka padanya dan dia tidak akan melakukan perlawanan atau membuat keluhan, tapi begitu dia bangun, itu hanya akan membawa masalah dan bahaya yang tak berkesudahan ke Yangkei tanpa akhir. Tapi Yangkei harus membangunkannya, mengangkat belenggu rantai jiwa meminta mereka berdua untuk setuju. Saat ini, avatar jiwa Sueyue tidak terlihat, dan tanpa kerjasamanya, Yangkei tidak dapat membebaskan diri dari beban ini. Mengirim energi spiritualnya, Yangkei menyelam diam-diam ke laut pengetahuan Sueyue. Saat berikutnya, avatar jiwa Yangkei muncul di atas laut pengetahuan Sueyue. Ini bukan pertama kalinya Yangkei memasuki laut pengetahuan Sueyue. Dia pernah berkunjung ke sini sebelumnya untuk memeriksa kondisinya, tetapi pada saat itu, dia belum melihat sekeliling dengan hati-hati. Kapan saja, menyelidiki laut pengetahuan orang lain adalah tabu di antara para cultifator, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan paling intim. Laut pengetahuan seseorang mengandung semua pengalaman dan rahasia kehidupan seseorang, mencari di laut pengetahuan seseorang lebih buruk daripada menanggalkan pakaian mereka dan merabah-rabah tubuh mereka. Terakhir kali, Yangkei menggunakan kebijaksanaan dan tidak menyelidiki rahasia Sueyue terlalu dalam, dia tidak ingin terlibat terlalu banyak dengan wanita ini. Tapi kali ini, dia tidak lagi punya pilihan. Angin laut berhembus dengan lembut dan airnya sendiri tenang. Selain dari lautan luas, tidak ada yang lain di dalam laut pengetahuan Sueyue, tidak seperti warna laut pengetahuannya sendiri. Ons Knowledge adalah cerminan terbesar dari pengalaman dan kepribadian seseorang, jadi cukup jelas. Bahwa Sueyue memimpin sesuatu dari kehidupan yang sunyi dan membosankan. Sueyue adalah seorang wanita, tetapi dia dibesarkan oleh Ayo sebagai seorang pria. Dia mungkin memiliki gengsi dan gaya tuan muda ketiga Sueyue, tetapi dia pasti sudah bosan dengan itu dan hanya mendukung dirinya dengan kemauan sendiri. Bukannya aku ingin memata-mata rahasiamu, tapi aku tidak bisa membangunkanmu jika aku tidak melakukan ini. Jangan tahan terhadap aku di masa depan. Gumam Yangkai pelan, jiwa avatarnya masuk ke lautan di laut pengetahuan Sueyue di saat berikutnya. Air laut yang hangat membungkus tubuh Yangkai seperti sutra terbaik, memberinya kegembiraan dan kenyamanan yang tak terbayangkan. Yangkai hampir kehilangan dirinya dalam perasaan ini sejenak. Perpaduan jiwa adalah pengalaman yang menakutkan yang memungkinkan pria dan wanita untuk menikmati sensasi seribu kali lebih menyenangkan daripada penyatuan fisik belaka. Itu seperti berbagi bagian terdalam dari diri seseorang dengan yang lain, menghasilkan rasa euforia yang sulit untuk melepaskan diri. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Yangkai melakukan hal semacam ini. Ketika dia pergi ke ais sekte untuk menemukan Sueyan, dia telah memadukan jiwa dengan dia sekali, jadi dia punya pengalaman berurusan dengan sensasi luar biasa semacam ini. Berjuang untuk menahan keinginan bawaan mengalir dalam jiwanya, Yangkai terus-menerus memanggil kepalanya untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang tujuan aslinya, ini bukan waktunya untuk sekadar mencari kesenangan. Perlahan-lahan, kegembiraan-kegembiraan memudar dan Yangkai berhasil mendapatkan kembali kendali atas jiwa avatarnya, yang memungkinkannya bernapas sedikit lebih mudah. Dia tidak tahu mengapa, tapi serangkaian tindakan dan situasinya saat ini membuat Yangkai merasa seolah-olah dia melanggar Sueyue. Sueyue tidak dapat merasakan apapun sekarang, dan dengan jiwa avatarnya hilang, dia juga tidak bisa melakukan perlawanan terhadap gangguan Divine Sense Yangkai, apa bedanya dia memnya. Dan jenis pemerkosaan yang paling ganas pada saat itu, seorang wanita yang tidak memiliki avatar jiwa tidak berbeda dari boneka, berpikir begitu, rasa ketertarikan Yangkai langsung memudar. Tindakan sepihak semacam ini adalah sesuatu yang hanya dinikmati oleh mereka yang telah memutar balikkan psikologi. Yangkai dengan cepat menyebarkan indera jiwa avatarnya melalui lautan ini. Di dalam laut pengetahuan Sueyue adalah sejumlah besar gelembung yang tampaknya tertunda di dalam air, masing-masing gelembung mewakili salah satu ingatan Sueyue. Yangkai mulai meneliti informasi yang tersembunyi di gelembung ini. Dia melihat banyak, banyak adegan dan gambar. Seorang bayi jatuh ketika ibunya di dekatnya terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tetapi setelah mendengar tangisan bayi itu, senyum paling indah di dunia bersemi di wajahnya. Seorang lelaki kekar yang telah menunggu di luar bergegas masuk, tangannya gemetar ketika ia mengambil bayi itu, benar-benar mengabaikan kotoran dan mengotori itu, tatapan penuh kasih sayang memenuhi wajahnya ketika ia dengan lembut mencium dahi bayi itu, matanya bersinar dengan cinta kebapaan. Anak tujuh atau delapan bulan itu dipeluk ibunya untuk menyusui, memejamkan matanya saat dia minum dengan haus. Sang ibu tersenyum puas ketika dia menggoda putrinya dari waktu ke waktu, ayah kekar yang berdiri di dekatnya menyeringai. Bayi itu mulai bermain-main dan bahkan mulai mengoceh, mengirimkan aliran suara tanpa kata-kata saat dia berjalan maju dengan hati-hati, sesekali jatuh, menyebabkan ibunya bergegas kesusahan dan memeluknya ke dalam pelukannya, sang ayah tersenyum hangat di dekatnya, keluarga bahagia tiga. Seorang lelaki tua berjanggut putih salju datang untuk melihat. Bayi itu, dengan cermat memeriksanya sebelum dengan serius melaporkan sesuatu kepada ayah kekar itu. Senyum dan kegembiraan segera lenyap dari wajahnya, cahaya serius melintas di matanya saat dia menatap putrinya yang berada di dekatnya. Seorang anak berusia tiga tahun diterima di istana, mengenakan pakaian anak laki-laki, dan dibesarkan sebagai laki-laki. Gadis kecil itu berdiri dengan acuh-ta'acuh di dalam istana agung, diikuti oleh pelayan dan pelayan. Dia dilarang meninggalkan istana dan tidak lagi bisa melihat ibunya yang pengasih, hanya bisa bertemu ayahnya yang bermartabat. Dia mulai belajar segala macam hal-hal lain dan mulai berkultivasi, tumbuh sehat dan kuat, tetapi hanya mampu hidup sebagai seorang pria. Kecakapannya sangat baik, dan hanya ketika kekuatannya meningkat dia dapat melihat senyum dari ayahnya, di lain waktu wajahnya hanya berisi ketegaran dan omelan. Sue Yue ketiga Tuan Muda menyebar dan segera seluruh Starfield tahu tentang dia. Dia belajar bagaimana menghadapi orang asing yang ditemuinya dengan menunjukkan senyum yang sempurna, sikap anggun dan kecantikannya yang mampu memikat pria maupun wanita. Tapi dia tidak bisa melihat ibunya sendiri, dan hanya pada malam hari, ketika dia sendirian, dia bisa mengambil beberapa set pakaian wanita dan meletakkannya di tempat tidur dengan sedih. Pakaian-pakaian ini semua dikirim oleh ibunya secara diam-diam dan tampaknya mempertahankan aura lembutnya. Menonton adegan ini, Yang Kai merasa seolah-olah dia mengalaminya sendiri dan bisa merasakan rasa sakit dan kebencian di hati Sue Yue, kesedihan dan ketidakberdayaan wanita ini. Di bawah senyumnya yang kekal yang mampu menyilaukan dan membuat tercengang, semua makhluk hidup memiliki hati yang pahit dan rapuh, tersembunyi di bawah lapisan kekuatan palsu. Berpura-pura bertahun-tahun tidak hanya memungkinkannya untuk menipu dunia tetapi juga dirinya sendiri. Sampai saat itu hidup atau mati berjuang di atas bintang mati itu. Pada saat itu, Sue Yue sangat marah dan niat pembunuhannya melonjak ke surga, tetapi itu juga pertama kalinya ia pernah mengalami emosi yang begitu kuat yang berasal dari sifat kewanitaannya. Dia telah dipeluk telanjang dan puncak-puncak salju putihnya diperas dengan kuat sehingga nadinya berdetak kencang dan tubuhnya yang lembut menggigil. Perasaan-perasaan baru dan tak terlukiskan menggeliat di tubuhnya, membuatnya merasa mati rasa dan tidak bisa bernapas. Setiap kali dia mengingat kembali waktu itu, dia akan memerah. Periode waktu yang riuh dan bising setelah itu kemudian menjadi hari-hari yang paling tak terlupakan dalam hidupnya, membuatnya berharap dia bisa menghentikan waktu dan selamanya tetap di bintang mati itu. Karena hanya di depan lelaki ini, dia bisa menurunkan penjagaan dan menjadi dirinya sendiri. Yangkei menyuntikkan vitalitas ke dalam hidupnya, membuatnya tidak lagi tampak begitu gelap dan suram. Ketika dia menjelajahi reruntuhan kuno, dia mengabaikan kematian dan cedera banyak bawahannya sementara terus-menerus memerintahkan tim ekspedisi untuk mempercepat agar dia bisa pergi ke sana sedikit lebih cepat dan kembali ke dunia kebebasan kecil itu. Tetapi ketika space ring yang dia coba kumpulkan meledak, dia dikirim ke koma. Butuh waktu lama untuk avatar jiwa Yangkei muncul dari laut pengetahuan Sueyue. Yangkei sekarang tahu semua rahasia Sueyue. Dia tidak mengira wanita jahat ini memiliki masa lalu yang menyedihkan, dan meskipun dia merasakan simpati dan belas kasihan untuk hatinya, itu tidak mengubah apa yang harus dia lakukan. Dia tidak hanya melihat kesengsaraan Sueyue tetapi juga kegelapan di hatinya. Bahkan jika wanita ini layak disayangkan, itu tidak berarti dia tidak terlalu berbahaya. Sentimennya terhadapnya bukanlah perasaannya yang murni, tetapi semua. Karena pengaruh rantai jiwa. Setelah menonton begitu lama, Yangkei juga samar-samar tahu mengapa avatar jiwa Sueyue telah menghilang, serta bagaimana ia harus memperlakukannya. Simpul hati semacam ini bukanlah luka fisik, jadi selama Sueyue bisa melepaskannya, dia secara alami akan bangun. Di dalam laut pengetahuan Sueyue, avatar jiwa Yangkei mengirim gelombang halus. Dia mulai membuat ilusi seperti mimpi dan memaksanya masuk ke air laut. Dari masa kanak-kanaknya hingga usianya saat ini, dalam ilusi-ilusi ini, Sueyue tidak harus berpura-pura menjadi orang lain, tidak harus menunjukkan senyum seperti angin musim semi yang tidak berubah, tidak harus hidup sebagai seorang pria. Dia tumbuh tanpa beban, dengan ayah, ibu, saudara lelaki, dan saudara perempuannya semua hidup dalam harmoni. Dia bisa mengenakan pakaian yang paling indah dan perhiasan yang paling indah, tidak perlu lagi menghabiskan siang dan malam yang menyiksa untuk berkultivasi dan berlatih. Dalam ilusi-ilusi ini, dia adalah wanita paling bahagia di dunia, dia akan membawa beberapa pelayan perempuan berjalan-jalan di jalan-jalan setiap hari, sesekali memperlihatkan senyum cerah yang membuat darah semua pria di kota mendidih. Dalam ilusi-ilusi ini, dia akan pulang pada akhir setiap hari dan memberi tahu orang tuanya tentang berbagai hal yang dia temui sementara mereka mendengarkannya dengan tenang dengan wajah-wajah bahagia dan tersenyum. Dia bahkan bertemu dengan seorang pria yang menggerakkan hatinya tetapi karena rasa malu, dia hanya bisa melihatnya dari kejauhan, memperhatikan gerakannya, tidak dapat mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Namun yang mengejutkannya, lelaki tampan yang tampak heroik ini juga memperhatikannya, mengalahkan semua pesaingnya, dan memenuhi persyaratan yang diminta ayahnya untuk memenangkan perkawinan. Mereka kemudian menjadi suami istri dan memiliki anak sendiri. Meskipun mereka tidak hidup mewah atau mewah, keduanya saling membantu selama masa-masa sulit dan berbagi banyak kebahagiaan bersama. Anak-anak mereka perlahan tumbuh dewasa, dan lambat laun mereka bertambah tua. Akhirnya, mereka berlalu, akhirnya dikubur bersama di kuburan yang ditempatkan tepat di samping satu sama lain, seolah-olah bahkan dalam kematian mereka tidak akan pernah bisa dipisahkan. Dalam ilusi ini, Sui Yue menjalani kehidupan yang sempurna tanpa penyesalan. Yang Kai mengulangi proses ini berulang-ulang, menenggelamkan ilusi-ilusi yang ia bangun dengan energi spiritualnya sendiri ke laut pengetahuan Sui Yue, mengabaikan konsumsi dan kelelahannya sendiri. Waktu berlalu, tetapi laut pengetahuan Sui Yue masih stagnan seperti sebelumnya. Namun, tiba-tiba, air laut yang tenang mulai bergulir dan banyak gelembung di bawah permukaan semua meledak, kembali menjadi kehampaan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan aroma ringan mulai berhembus melewati ujung hidung Yang Kai. Yang Kai menghentikan apa yang dia lakukan, berbalik, dan melihat Sui Yue berdiri di belakangnya dengan senyum lebar di wajahnya. Yang Kai memutar matanya dan segera mundur dari laut pengetahuannya. Saat Yang Kai membuka matanya, Sui Yue juga bangun, mengulurkan tangan, meraihnya dan berkata, Hei, mengapa kamu melarikan diri seperti pencuri yang ketakutan? Karena kamu bangun, apa lagi yang harus aku lakukan? Tunggu aku disiksa olehmu. Jika saya tinggal di sana, seorang sein orde ketiga kecil seperti saya tidak akan bisa melakukan perlawanan apapun, Dengus Yang Kai. Laut pengetahuan semua orang adalah wilayah pribadi mereka di mana mereka memiliki kendali mutlak. Oleh karena itu, ketika dua cultifator memiliki kekuatan yang sama, mereka tidak akan pernah mencoba untuk menyerang laut pengetahuan satu sama lain seperti orang yang melakukannya akan selalu menjadi orang yang menderita. Hanya ketika ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, barulah seseorang mungkin menyerang laut pengetahuan orang lain untuk menangani kerusakan serius. Aku menyiksamu. Mengapa kamu pikir aku akan menyiksamu? Jika Anda tidak melakukan kesalahan, alasan apa yang harus saya siksa? Sue Yue menekankan masalah itu tanpa henti, matanya menyipit saat cahaya berbahaya memenuhi mereka. Bagus. Aku akui aku membobol laut pengetahuanmu tanpa seisinmu dan itu salah bagiku untuk membongkar rahasiamu, tetapi kamu menolak untuk bangun, jadi aku tidak punya pilihan lain, Yang Kai menggelengkan lengan bajunya untuk membebaskan dirinya. dari cengkeramannya. Setelah membongkar rahasi aku, kamu masih ingin berdebat. Sue Yue menggertakkan giginya saat dia menatap tajam ke arah Yang Kai dengan mengancam. Aku tidak melihat banyak, Yang Kai berkata agak menghindar. Sue Yue tidak berbicara, hanya menatapnya lekat-lekat. Baik, aku bahkan tahu berapa banyak rambut di tubuhmu, jadi apa? Apa yang akan kamu lakukan? Gigit aku. Yang Kai berkata tanpa sedikitpun rasa malu. Kamu, Sue Yue segera menjadi marah karena malu, melompat dari tempat tidur dan bergegas ke Yang Kai, menggigit tangannya dengan gigi putih mutiara sekali sebelum berteriak, kamu pikir aku tidak akan berani. Yang Kai tidak mencoba menghindarinya dan malah melengkungkan bibirnya, jika kamu tidak puas menggigit tanganku, kamu selalu bisa mencoba di tempat lain, tertarik. Wajah dan leher Sue Yue berubah merah padam saat dia dengan cepat melepaskan tangan Yang Kai dan meludah dalam mimpimu. Dalam ilusi itu, dia telah memperoleh banyak pengalaman dengan pria yang dinikahinya dan sekarang dapat dengan mudah mengingat semua berbagai posisi dan posisi itu dengan mudah. Dia telah menerima pendidikan yang menyeluruh dan sistematis. Secara alami dia mengerti apa yang dimaksud Kai. Meskipun dia juga mengerti bahwa itu hanya fantasi yang diciptakan oleh Yang Kai untuknya, dan tidak ada yang benar-benar terjadi. Dia masih tidak bisa menahan perasaan sangat malu. Lagipula, wanita dalam fantasi itu dimodelkan setelahnya, berbagi penampilannya yang sebenarnya. Seolah-olah dia benar-benar pelacur, terus-menerus memohon lebih, benar-benar tidak pernah puas. Apakah kamu selalu begitu cabul? Sue Yue menatap yang Kai aneh, sepertinya tidak melalui dia adalah orang cabul yang merosot. Sepertinya aku sudah salah membaca kamu. Apa yang cabul tentang cinta antara pria dan wanita? Yang Kai meludah dengan jijik, ketika Anda benar-benar mencobanya, Anda akan menyadari keindahannya. Meski begitu, kamu tidak perlu menambahkan dirimu ke dalam ilusi itu kan? Sue Yue tersenyum manis, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang menarik. Dalam ilusi itu, kamu cukup tampan dan gigih. Apakah kamu berharap aku akan benar-benar menikahimu? Petik 2. Tidak, aku tidak akan bisa bertahan dengan seorang wanita seperti kamu, Yang Kai dengan cepat melambaikan tangannya. Tersesat. Ekspresi Sue Yue berubah lebih cepat dari yang bisa dibalik halaman buku, gemetar karena marah ketika dia menendang Yang Kai dari tempat tidur. Yang Kai berdiri, menepuk dirinya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, beristirahat yang baik. Setelah Anda memulihkan diri, saya memiliki sesuatu yang perlu saya beritahukan kepada Anda. Petik 2. Ekspresi wajah Sue Yue membeku, tampaknya memahami apa yang Yang Kai ingin bicarakan, menutup matanya di saat berikutnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di luar ruangan, Yang Kai melihat Zong Ao bersandar ke samping, menangkupkan telinganya, mendengarkan dengan amah. Setelah melihat Yang Kai, Zong Tua tidak berusaha menutupi tindakannya atau meminta maaf, hanya bertanya, diselamatkan. N. Yang Kai mengangguk, mengesankan, Zong Ao tidak bisa tidak memberikannya. Acungan jempol, tapi apa yang kalian lakukan di dalam, mengapa begitu hidup? Bukankah kamu penjaganya? Nak, Master Tua ini harus mengatakan, keberanianmu sungguh luar biasa, bahkan berani terlibat dengan wanita Tuan Muda Sue Yue ketiga. N. Kamu harus berlari secepatnya, Master Tua ini tidak ingin melihatmu mati begitu muda, begitu kemarahan Sue Yue meledak, seluruh Starfield Heng Luo akan bergetar. Petik 2, Zong Ao mungkin telah menghabiskan terlalu banyak waktu dalam pengasingan, jadi meskipun sudah terlalu tua, minatnya pada gosip sama kuatnya dengan pemuda manapun. Dia sepertinya suka melihat orang lain menggoda, dan ketika dia melihat pemandangan seperti itu, itu membuatnya merasa beberapa lusin tahun lebih muda. Tak tahu malu, Yang Kai mengabaikannya dan malah berjalan keluar untuk menemukan halika untuk memberitahukan situasinya. Setelah mendengar Sue Yue terbangun, halika sangat gembira dan bahkan memberi Yang Kai pelukan besar sambil dengan tulus mengucapkan terima kasih. Sejak Sue Yue terbangun, kekhawatiran terakhir mereka telah hilang, dan sekarang Zong Ao telah mengambil satu langkah lebih jauh di Al-Cemi Wei, selama mereka dapat memproses Waterflower Yin Sunflower Water dengan tepat, semuanya akan menjadi indah. Terlebih lagi, karena ada Sue Yue yang menangani masalah air bunga matahari Yin yang mendalam, bahkan jika kamar dagang menjatuhkan sanksi kepada mereka, mereka hanya akan menerima sedikit hukuman, tidak ada yang seserius apa yang mereka khawatirkan sebelumnya. Dengan semua kabar baik mengalir, bagaimana mungkin mereka tidak bersuka cita. Dengan para eksekutif dalam suasana gembira, seluruh cabang juga sangat senang. Satu bulan berlalu dalam sekejap mata, Sue Yue telah tinggal di kamarnya sejak dia bangun hari itu, mengklaim bahwa luka-lukanya masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Tetapi efek dari air bunga matahari Yin yang sangat besar telah dirawat oleh pil api pembakaran, dan tidak ada kerusakan pada jiwanya, jadi penyembuhan seperti apa yang masih bisa dia butuhkan. Meskipun dia telah koma selama lebih dari setahun, dengan kultivasinya, dia hanya perlu satu atau dua hari untuk memulihkan diri. Satu-satunya alasan tak lain adalah dia menghindari Yang Kai. Yang Kai mengerti ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Setiap kali dia pergi untuk menemukan Sue Yue, dia dihentikan di luar oleh beberapa cultifator Saint King Realem yang melayani sebagai penjaga pintu. Orang-orang ini tidak memberi Yang Kai masalah, melainkan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Lady Sue R telah memerintahkan mereka untuk tidak mengizinkan siapapun memasuki kamarnya tanpa seizinnya. Sikap mereka baik, tetapi makna penolakan mereka sangat kuat. Yang Kai berharap dia bisa memukul para penjaga ini dengan rata. Yang Kai tidak bahagia, dan situa Zong sedang tidak senang. Setengah dari yin sunflower water yang dalam diambil oleh Yang Kai, dan beberapa lusin tungkupil besar dan kecilnya disambar, menyebabkan Zong Ao merasa seperti jantungnya telah ditusuk, tetapi dia tidak cukup tak tahu malu untuk kembali, kata-katanya. Zong Ao masih orang yang bisa dipercaya. Karena dia berani bertaruh, dia berani kalah, sangat berbeda dengan Sue Yue yang suka mendominasi orang lain dengan kekuatan. Yang Kai juga bertanya kepada Zong Ao bagaimana memurnikan air bunga matahari yin yang mendalam. Zong Ao tidak menyembunyikan apapun dan mengajarinya semua yang dia tahu. Yang Kai menyadari setelah beberapa penjelasan bahwa meskipun air bunga matahari yin yang mendalam adalah harta yang langka. Jika tidak ditangani dengan benar, memurnikannya akan berakibat fatal. Selain membutuhkan berbagai macam bahan tambahan, pemurnian juga membutuhkan lingkungan yang sangat panas. Hanya ketika persiapan ini selesai dan kondisi terpenuhi seseorang dapat mulai memperbaiki harta ini. Bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan sebenarnya sudah dimiliki yang Kai. Kembali ke benua terapung, dia telah memanen banyak herbal Great Great dan Origin King, masing-masing bernilai sangat tinggi. Yang perlu dia lakukan adalah menemukan lingkungan yang cocok. Menurut Old Song, akan lebih baik jika dia menggunakan kamar magma dari beberapa gunung berapi purba karena hanya tingkat panas seperti itu yang bisa menekan dinginnya air bunga matahari yin yang sangat besar. Namun, Song Ao juga mengatakan bahwa kekuatan yang Kai saat ini masih terlalu rendah. Dia harus setidaknya mencapai Realem Saint King sebelum mencoba untuk memperbaiki air bunga matahari yin yang mendalam, jika tidak dia pasti akan kehilangan nyawanya. Penolakan Sue Yue untuk menemuinya berhadapan terus menggoncangkan dan mengganggu Yang Kai. Keesokan harinya, ketika Yang Kai tiba di luar kamar Sue Yue, penjaga Saint King Realem akan tersenyum padanya dan mengucapkan beberapa kata yang baik, tetapi masih menghalangi jalannya. Melihat adegan yang akrab ini, wajah Yang Kai tenggelam. Tepat setelah beberapa penjaga menghentikan Yang Kai dengan senyum di wajah mereka dan akan memintanya untuk memaafkan mereka karena melaksanakan tanggung jawab mereka, suara menyenangkan Sue Yue terdengar, biarkan dia masuk. Setelah mendengar ini, para penjaga melangkah ke samping, menghela nafas lega yang dalam, membuang pandangan diam yang memberi semangat saat mereka melakukannya. Yang Kai enggan berurusan dengan mereka, melangkah maju, mendorong pintu dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berjalan ke dalam. Tidak ada perubahan di ruangan itu, semuanya sama seperti yang terakhir kali dia kunjungi. Sue Yue di sisi lain entah bagaimana tampak lebih buruk untuk dipakai, ekspresinya campuran kesedihan dan kesuraman. Dia tidak menghindari mata marah Yang Kai, menggigit bibirnya dengan ringan ketika dia menatapnya, duduk, ayo bicara. Melihat penampilannya, Yang Kai tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Wanita benar-benar tidak adil, jelas, kekuatannya jauh lebih tinggi dari miliknya, dan jika sampai berkelahi dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Dia bisa meninju dia agar tunduk, tapi pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan ekspresinya untuk menciptakan ilusi kelemahan. Seperti surga sendiri yang telah melakukan kesalahan padanya. Yang Kai mengambil teko di atas meja, menuang secangkir untuk dirinya sendiri, menyesapnya dengan lembut, lalu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, jari giok Sueyue mendarat di bibirnya. Jari-jarinya sedingin es, tapi masih ada aroma samar di ujungnya. Jangan mengatakan apa-apa, biarkan aku menunjukkan sesuatu kepadamu terlebih dahulu, kata Sueyue ringan, dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Apa? Yang Kai segera menjadi waspada, menyapu matanya ke atas dan ke bawah Sueyue sebelum berkata, jika itu tubuhmu, tidak perlu, setiap bagian sudah dicantumkan di kepalaku, aku bisa dengan sempurna membayangkannya bahkan dengan mataku tertutup. Petik 2 Mulut anjing tidak bisa meludahkan gading. Sueyue menjadi malu dan marah, apakah kamu pikir aku tipe wanita yang mencoba merayu seorang pria dengan tubuhku? Lalu apa yang kamu ingin aku lihat? Yang Kai mengabaikan pertanyaannya dan bertanya. Sueyue melotot marah sebelum mendorong selembar kertas ke arahnya. Yang Kai menerima selembar kertas, menyesap tehnya dengan ringan dan mulai melihat-lihat isinya. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia menyeringai, Sueyue, kondisi ini agak terlalu baik, bukan? Hanya dengan menjadi penjagamu, aku akan dibayar 100 ribu saint kristal tingkat tinggi setiap tahun dan mendapatkan domain radius 500 km. Petik 2 Tidak juga, pengawal saya semua mendapatkan manfaat tertentu, tetapi perlakuan setiap orang berbeda, Sueyue mengambil cangkir teh di depannya dan dengan tenang menyesapnya, mengenakan penampilan yang tenang, tetapi sedikit gemetar tangannya mengkhianatinya, kegugupan batin. Jika sebelumnya, perasaan hangat yang dia miliki untuk Yang Kai, dan bahkan keintiman dan kasih sayang yang dia rasakan untuknya, hanya hasil dari efek dari rantai jiwa. Namun, saat ini dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa bahkan tanpa ikatan rantai jiwa, perasaan itu tidak akan sepenuhnya hilang karena mereka telah mengakar dalam jiwanya. Ketika tindakan dan perasaan yang dipaksakan menjadi kebiasaan alami, mereka tidak mudah diubah lagi. Terlebih lagi, dia telah mengintip ke dalam laut pengetahuannya, dan semua rahasianya telah terungkap, membuatnya merasa lebih malu dan lebih malu daripada jika dia berdiri di depannya telanjang, memungkinkan dia untuk memeriksanya. Sueyue dengan tulus berharap bahwa Yang Kai akan tetap bersamanya, meskipun dia tahu dia tidak sabar untuk menjauh darinya. Sambil berpura-pura minum tehnya, dia diam-diam memperhatikan reaksi Yang Kai, ingin melihat apakah dia menunjukkan minat sama sekali. Namun, untuk kekecewaannya, Yang Kai tidak menunjukkan jejak godaan dan hanya tampak ingin tahu memeriksa berbagai artikel dan klausah dalam dokumen. Aku akan memiliki 20 pelayan cantik untuk melayaniku. Yang Kai melirik Sueyue dengan alis terangkat, bukankah aku hanya seorang penjaga? Apa aku seharusnya memiliki pelayan cantik? Petik 2, Apa yang aneh tentang itu? Penjagaan orang biasa secara alami hanyalah bawahan dan tidak berhak memiliki kemewahan seperti itu, tetapi bisakah penjaga Sueyue saya mungkin tidak memiliki kualifikasi seperti itu? Sueyue tersenyum licik ketika dia melihat jejak antisipasi akhirnya muncul di mata Yang Kai, dengan cepat menambahkan beberapa hiasan, aku bisa memilih wanita terbaik untukmu. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini tetapi kamar dagang Heng Luo saya juga mengoperasikan bisnis budak. Banyak keluarga besar dan kecil yang bangkrut atau jatuh dalam kehancuran akan membuat remaja putri mereka dibeli oleh kamar dagang untuk kemudian dijual. Masing-masing perempuan memiliki pendidikan yang baik dan bakat serta kekuatan mereka juga tidak buruk. Sejauh yang saya tahu, yang terkuat telah mencapai realem Saint King. Itu tidak lain adalah harta yang berharga. Petik 2, sementara dia dengan penuh warna menggambarkan wanita-wanita ini kepada Yang Kai, dia diam-diam mengutuknya di dalam hatinya. Dia telah menawarkan begitu banyak kondisi yang menguntungkan namun selain yang satu ini, dia telah memperlakukan mereka semua dengan acuh-ta'acuh. Sui Yue tidak bisa menahan perasaan untuk menjangkau dan mencekiknya. Sepertinya dia laki-laki. Sui Yue menghela nafas tanpa daya. Sangat bagus, sangat bagus. Yang Kai menganggup kuat beberapa kali, dia benar-benar sangat tertarik memiliki beberapa pelayan cantik yang melayaninya. Ketika dia kembali ke Tongsuan Realem, ada terlalu banyak kenalan di sekitarnya, dan dia tidak berani bertindak sembrono, tapi sekarang setelah dia tiba di Starfield sendirian, kekhawatiran seperti itu tidak ada lagi. Di atas semua itu, sejak dia mengambil langkah terakhir dengan Little Senior Sister, Yang Kai telah menemukan bahwa mentalitasnya terhadap kejadian antara pria dan wanita telah sangat berubah. Setidaknya, dia tidak lagi menolak gagasan bersenang-senang di sana-sini. Kembali ketika dia tinggal di Istana Sentu, kegiatan freewheelingnya memberinya banyak makanan untuk dipikirkan. Kamu juga berpikir begitu. Sue Yue masih mempertahankan senyum di wajahnya saat dia diam-diam menggertakkan giginya sebelum dengan lembut membujuk. Jika kamu setuju, tinggalkan saja tandamu pada kontrak dan mulai sekarang kamu akan menjadi orangku dan terima tempat berlindung saya. Mulai sekarang, jika ada yang berani menghalangi jalan Anda atau menyinggung Anda, Anda hanya perlu melaporkan nama saya, Anda akan dapat berjalan menyamping asteris di Starfield jika Anda mau. Petik 2 Silavin, berjalan menyamping berarti, melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku bukan kepiting, Yangkei tersenyum dan meletakkan kembali instrumen di atas meja. Sue Yue menatap lurus ke arahnya, alisnya sedikit berkerut. Yangkei menghela nafas, mengalihkan pandangannya dari miliknya saat dia berkata, mengapa melakukan ini? Anda tahu apa yang saya inginkan? Apa yang ingin Anda lakukan dengan meminta saya untuk menjual diri saya menjadi budak? Petik 2 Siapa yang mengatakan sesuatu tentang menjual dirimu sebagai budak? Mata Sue Yue yang cantik meredup ketika dia berkata dengan tegak, bukankah itu tertulis di bagian paling atas? Kontrak ini hanya berlaku selama 5 tahun? Jika Anda tidak puas setelah 5 tahun, itu bisa dinegosiasikan ulang, saya hanya ingin Anda meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Petik 2 Setelah saya tanda tangani, di masa hidup ini, saya tidak akan pernah bisa pergi. Sue Yue, mari kita buka Soul Chains dan mulai sekarang kamu akan berjalan di sepanjang jalan yang luas sementara aku melintasi jalan sempit, air sumur seharusnya tidak bercampur dengan air sungai, kata Yangkei dengan tulus. Ketika Sue Yue mendengar kata-kata ini, dorongan untuk menangis mengalir dalam dirinya tetapi dia dengan keras kepala menolak untuk membiarkan air matanya jatuh, mengangkat kepalanya dan sedikit memiringkan kepalanya ke belakang. Hebatnya, air mata menghilang, tampaknya ditarik kembali ke kelenjar air matanya melalui kekuatan keinginan. Dia kemudian mengepalkan giginya dan berkata, aku tidak peduli, semua yang kamu dapat menyentuh kamu menyentuh dan kamu bahkan menyelam ke kedalaman laut pengetahuan saya, mengintip pada semua rahasiaku, kamu harus menandatangani kontrak ini dengan saya dari kerugian yang aku derita tidak mungkin bisa diatasi. Petik 2, jika ini tentang rahasiamu, kamu dapat yakin bahwa aku akan menjaga mereka aman tanpa membocorkan sepatah kata pun, aku tidak akan bercanda dengan hidupku, aku sepenuhnya menyadari kekuatan dan pengaruh yang kamu miliki, kata Yangkei dengan sungguh-sungguh. Tsui Yue menjadi lebih marah saat dia bergumam, sepertinya kamu bahkan tahu rahasia itu. Yangkei menggaruk pipinya dan berkata dengan polos, aku benar-benar berharap aku tidak mengetahuinya. Siapa yang bisa menebak bahwa anda menyembunyikan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada fakta bahwa anda sebenarnya seorang wanita. Tidak heran Presiden Ayo memaksamu untuk hidup sebagai seorang pria, dia melakukannya demi dirimu dan kamu tidak boleh menyalahkannya. Petik 2 Demi aku, mata Tsui Yue tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin ketika dia berkata dengan sangat, aku terpisah dari ibuku sendiri selama beberapa dekade, dan kemudian untuk menjaga rahasia ini, ayahku membunuh semua orang yang mengetahuinya, termasuk dia, apakah itu juga untuk kebaikanku sendiri. Petik 2 Yangkei tidak tahu bagaimana merespons. Apa yang Tsui Yue katakan telah dia temukan dari waktunya di knowledge sinya. Ini adalah masalah keluarganya, jadi tidak pantas baginya untuk berkomentar. Selain itu, keadaan sekitar kematian ibu Tsui Yue tetap menjadi misteri, bahkan Tsui Yue hanya mendengar beberapa desas-desus tentang itu. Jadi bagaimana jika aku memiliki tubuh naga Marow Phoenix? Mungkinkah semua orang di dunia dapat melihat melalui fisik saya datang untuk merebut saya untuk itu? Tsui Yue berteriak marah, dadanya yang bangga naik turun dalam jiwa yang menggerakkan ritme. Turunkan suaramu. Yang Kei berteriak, ketakutan, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Kenapa kau berteriak dengan sangat gila seperti itu? Petik 2 Melihat Yang Kei bertindak sangat gugup, Tsui Yue tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong, amarah yang dia rasakan terlempar ribuan kilometer jauhnya saat dia mengarahkan senyum ke arahnya. Benar, kamu juga tahu tentang rahasia ini, jadi mengapa tidak apakah Anda bergerak? Kamu harusnya tahu keuntungan apa yang bisa dihasilkan tubuh naga Marow Phoenix kepadamu. Petik 2 Tentu saja aku tahu, Yang Kei menatapnya dengan samar, menurut apa yang dikatakan orang-orang dalam ingatanmu, siapapun yang bisa mengambil primordial yinmu akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Bisnis budak bulan dari kamar dagang Anda sebenarnya terinspirasi oleh konstitusi khusus Anda, Sueyue dengan lembut mengangguk, Ya, Anda dapat mengatakan bahwa saya adalah budak bulan kualitas tertinggi di kamar dagang, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Sementara saya tidak sadar, Anda jelas memiliki banyak peluang, saya tidak percaya Anda tidak tergoda. Kamu hampir tidak benar. Petik 2 Mengatakan demikian, dia mengarahkan pandangan ke arahnya seolah-olah untuk mengatakan dia benar-benar telah melihatnya. Kamu benar, aku tergoda, sangat Yangkei mengangguk dengan tegas, ketika aku mengetahui rahasia itu, pikiran pertamaku adalah untuk menanggalkan pakaianmu dan mengambil milikmu. Lalu mengapa kamu tidak? Sueyue bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu juga tahu bahwa bahkan jika kamu melakukan itu, aku tidak akan menyalahkanmu untuk itu. Paling buruk aku akan mengalahkanmu sedikit. Petik 2 Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, seolah-olah dia tidak berbicara tentang kepolosannya sendiri tetapi tentang wanita lain yang dia tidak tahu. Yangkei merasakan sakit kepala dan setelah beberapa saat hening menyatakan, saya orang yang berprinsip. Bibir Sueyue melengkung dengan kencang, jelas tidak percaya satu kata pun Yangkei baru saja katakan. Menurut orang tua yang pertama kali menemukan konstitusi khususmu, semakin tinggi kekuatanmu, semakin besar manfaat yang diperolehmu. Anda saat ini adalah Raja Saint-Orde ketiga. Jika aku benar-benar membawamu, aku khawatir yang paling bisa aku capai adalah menembus alam Orde pertama Saint-King. Yangkei berkata dengan ringan, tapi jadi apa? Saya tidak membutuhkan bantuan tubuh Anda untuk mencapai tingkat seperti itu. Apakah Anda percaya saya tidak dapat mencapai ketinggian yang sama dalam waktu kurang dari tiga tahun? Petik 2. Sueyue menatap Yangkei dengan tatapan tertegun. Mendengarkan kata-katanya yang agung, matanya yang cantik melintas kebingungan beberapa saat sebelum dia mengangguk berulang kali lalu dengan santai bertanya, bagaimana jika aku bukan Saint-King, tapi Origen-King. Yangkei menyapunya sekali waktu tanpa berpikir berkata, kalau begitu kamu sudah menjadi wanita saya. Keburaman di mata indah Sueyue langsung menghilang dan digantikan dengan penghinaan tanpa akhir, dengan sinis membentak, jadi, sebenarnya dalam pikiran Anda, tidak ada manfaat yang cukup. Ya, Yangkei mengakui dengan jujur, dan prinsip-prinsip yang berpikiran tinggi yang baru saja kau bicarakan. Sueyue mencibir saat penghinaan di matanya semakin kuat. Berapakah nilai itu? Bisakah mereka dijual demi uang? Yangkei berkata dengan Jijik. Dalam konfrontasi verbal ini, tidak ada pihak yang bisa meyakinkan pihak lain. Di dalam ruangan, Yangkei menatap Sueyue tak berdaya sementara Sueyue minum teh terus-menerus untuk menenangkan amarahnya. Sayangnya, cangkir tehnya sudah lama dikosongkan, tidak meninggalkan apa-apa selain udara. Suasana itu sangat menyedihkan. Apakah kamu benar-benar dingin dan kejam? Sueyue tiba-tiba berbicara, menatap ke arah Yangkei dengan tatapan dingin. Kegigihan pria ini agak melukainya. Yangkei hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku ingin pergi. Kali ini saya menderita kerugian besar dan saya tidak pernah ingin meninggalkan hidup saya di tangan orang lain lagi, terutama wanita seperti Anda yang memiliki begitu banyak rahasia. Begitu kau diketahui, bahkan kamar dagang Hengluo tidak akan bisa melindungimu, 2. Konstitusi khusus tubuh naga Phoenix Tsum 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 Tsui Yue adalah fisik yang sangat unik, itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah budak bulan terbaik di kamar dagang. Ketika budak bulan itu diambil oleh laki-laki, mereka hanya akan bisa memberi mereka sedikit manfaat. Tapi Tsui Yue berbeda, bahkan pada kekuatannya saat ini, Yangkei yakin dia bisa langsung menerobos ke St. King Realem, dan ketika kekuatannya meningkat, konstitusi istimewanya hanya akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada pria pertamanya. Selain itu, ini bukan hanya dorongan murni dalam kekuatan, tetapi satu di dunia nyata. Ada terlalu banyak tuan di dunia ini yang dengan susah payah berkultivasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun namun tidak dapat menerobos ke dunia berikutnya. Bagi mereka, tubuh Tsui Yue adalah alat terhebat. Presiden Ayu adalah seorang pria yang memiliki visi mendalam sehingga ketika Tsui Yue berusia 3 tahun, dia membawanya pergi untuk dibesarkan sebagai seorang pria untuk menghindari penderitaan yang diderita nasib seperti itu dan membawa bencana ke kamar dagang Hangluo dalam prosesnya. Berapa lama kamu bisa menahan aku? Yang K menatap Tsui Yue dengan acuh tak acuh, tanpa niat untuk mundur, melon yang dipetik dengan paksa tidak manis, di atas semuanya, kita berdua tahu bahwa faktor terbesar sejauh ini dalam perilaku Anda saat ini adalah efek dari rantai jiwa. Alasan Anda bertingkah seperti ini adalah karena keinginan Anda sendiri, Anda telah hidup sebagai seorang pria begitu lama dan selama waktu itu satu-satunya yang bisa membuat Anda lengah adalah saya. Daripada jenis perasaan lainnya, alasan terbesar Anda ingin membuat saya tetap ada adalah agar Anda dapat mempertahankan rasa kebebasan itu, bukan. Petik 2 Tsui Yue tetap diam. Kata-kata yang kejelas dan singkat, dia tidak bisa menemukan apapun di dalamnya yang bisa dia bantah. Ekspresi yang kei berangsur-angsur menjadi serius ketika nada suaranya menjadi tegas, kamu melihatku tidak lebih dari Saint Orde ketiga yang kecil, seseorang yang bisa kepesan sesuka hati, tetapi pernahkah kamu memikirkan hal-hal dari sudut pandangku? Saya adalah orang pertama dari dunia saya yang memasuki Starfield, yang juga berarti bahwa saya adalah cultifator terkuat dari dunia itu, di sana, aku tuannya. Petik 2 pandangan linglung Suiyue menjadi sedikit bijaksana setelah mendengar kata-kata ini. Kamu sudah menangkap Monster Beast sebelumnya, kan? Apakah Anda ingat bahwa Monster Beast King? Ekspresi serius yang kei berubah menjadi sinis? Apa nasib Raja Monster Beast yang kamu tangkap? Apakah Anda bisa menjinakkannya? Petik 2 Pikiran Suiyue tanpa sadar mengingat suatu peristiwa di masa lalu di mana dia telah menangkap Raja sebungkus Monster Beast. Raja itu menolak untuk menaatinya dan akan sering menyerang orang lain, menyinggung mereka yang seharusnya tidak melakukannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak pernah bisa menjinakkannya, dan pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain meletakkannya. Aku, Suiyue membuka mulutnya untuk berbicara tetapi ternyata dia tidak tahu harus berkata apa. Pikirkan baik-baik, aku akan menunggumu selama 3 hari. Kalau begitu beri aku jawabanmu, aku tidak ingin membuat semuanya terlalu kaku, yang kaya memandangnya dengan ringan sebelum berdiri dan pergi. Dari sorot matanya, Suiyue bisa melihat semacam tekat kuat, yang mengatakan padanya bahwa terlepas dari pilihan apa yang dia buat, 3 hari dari sekarang, dia masih akan memilih untuk pergi. Tanpa membuka Soul Chains, dia pergi akan membuat situasinya sulit. Seberapa besar risiko yang dihadapi Saint Orde ketiga yang bepergian sendiri melalui Starfield adalah sesuatu yang diketahui Suiyue lebih baik daripada siapapun. Bagaimana dia bisa merasa aman meninggalkan hidupnya dalam kondisi yang berbahaya. Dengan pikirannya berantakan, Suiyue meraih cangkir di atas meja dan melemparkannya dengan keras ke tanah, menggertakkan giginya dalam waktu yang lama sebelum akhirnya menggumamkan beberapa kata, kejam dan tak berperasaan. Dari ketika dia masih anak-anak sampai sekarang, dia tidak pernah dirugikan ketika berhadapan dengan orang lain. dia selalu berinisiatif, apakah orang itu laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Selama mereka jatuh ke tangannya, dia bisa menekuknya sesuai keinginannya. Para eksekutif senior di kamar dagang semua sepakat bahwa dia adalah kandidat penerus terbaik dan paling menonjol untuk kursi kepresidenan. Suiyue menerima pujian seperti itu seolah-olah itu wajar saja. Tetapi ketika menghadapi Yang Kai, dia mendapati dirinya terus-menerus ditahan, bahkan selama percakapan singkat mereka sekarang, dia telah dipaksa ke posisi di mana dia bahkan tidak bisa menyangkal kata-katanya, membuatnya sangat kesal dan tidak puas. Bersembunyi di dalam ruangan dalam keadaan tertekan, dia duduk bersila di tempat tidur, diam-diam menyebarkan seni rahasia untuk menstabilkan suasana hatinya yang berantakan. Perlahan-lahan, napasnya menjadi tenang dan dia mulai berpikir tentang dirinya dan Yang Kai dari sudut yang berbeda, terutama pro dan kontra dari hubungan mereka, apa yang membiarkan dia pergi dan membuatnya tetap tinggal berarti. Di luar kamar Sui Yue, Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya. Dia telah memberi Sui Yue tiga hari, tetapi ketika saatnya tiba, tidak peduli pilihan apa yang dia buat, dia pasti akan menempatkan jarak sebanyak mungkin antara dirinya dan wanita ini, mungkin karena efek Soul Chains, dia merasa sedikit pahit saat ini. Beberapa orang yang berdiri di dekatnya memberinya pandangan ingin tahu membuat Yang Kai semakin tidak bahagia. Orang-orang ini tampaknya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan dan datang untuk menikmati pertunjukan yang bagus, masing-masing ingin bergosip tentang hal itu kepada siapapun dan semua orang yang dapat mereka temukan, ingin bertanya tentang situasi namun terlalu malu untuk membuka mulut mereka. Hatua, Yang Kai tidak tahan lagi dan berteriak. Wajah Halika berubah sedikit merah ketika dia berjalan bersama eksekutif lainnya sambil berpura-pura mendiskusikan sesuatu, memasang ekspresi seserius yang dia bisa. Hatua, Yang Kai berteriak lagi saat mereka mendekat. Adik laki-laki, Halika berkata dengan ekspresi yang sedikit tidak senang, meskipun kabut tua memanggilku old ha, tidak pantas atau sopan bagimu untuk memanggilku begitu. Meskipun saya tidak keberatan secara pribadi, jika orang luar mendengar hal ini, itu tidak baik. Petik 2, Nyonya Suir meminta saya untuk mengambil beberapa bahan kultifasi dari gudang cabang, Yang Kai mengabaikan protesnya. Nona Suir membuat permintaan seperti itu. Halika kaget tapi tanpa banyak bertanya, dia menoleh ke Yang Kai dan berkata, ikut aku, ada banyak hal baik di gudang, aku tidak tahu apakah mereka bisa masuk ke mata Lady Suir sekalipun. Lady Suir tidak terlalu istimewa, Yang Kai menggaruk pipinya. Tidak peduli apa, dia akan pergi dalam 3 hari. Kali ini dia hampir kehilangan nyawanya untuk membangunkan Suiyue, dan dia tidak bisa bertahan lama di Rhein Fall Star, jadi dia memutuskan untuk memancing. Beberapa keuntungan sebelum pergi, terutama Saint Crystals, Yang Kai telah kehabisan persediaannya saat ini. Karena itu, dia memutuskan untuk meminjam nama Suiyue, pada saat dia tahu tentang hal itu, dia sudah lama hilang. Di depan ruang penyimpanan, Halika dan Lin Mu Feng masing-masing mengeluarkan kunci dan bersama-sama membuka pintu yang berat. Old Ha adalah orang yang jelas dan penentu, jadi berdiri di pintu ruang penyimpanan, dia hanya berkata, masuk dan lihat sendiri, jangan ragu untuk mengambil apapun yang kamu butuhkan, kita akan menunggu di sini. Yang Kai menganggup dan dengan santai melangkah ke gudang. Beberapa saat kemudian, lampu warna-warni cerah melintas di depan Yang Kai, membuatnya sulit baginya untuk bahkan membuka matanya. Ini adalah perbendaharaan cabang kamar dagang Heng Luo dari Rhein Fall Star, kekayaan yang tersimpan di dalamnya sangat mencengangkan. Baris demi baris rak yang diisi dengan bahan kultivasi, artefak, dan pil bersama dengan biji dari masing-masing elemen dan bahkan kristal roh ruang yang digunakan untuk memproduksi cincin ruang ditempatkan dengan hati-hati di dalam. Saat dia melihat bermacam-macam harta di depannya, Yang Kai berjalan lurus ke depan ketumpukan Saint Crystals. The Saint Crystals di sini ditumpuk menjadi bukit kecil dari low rank, mid rank, dan high rank. Yang Kai langsung naik ketumpukan Saint Crystals peringkat tinggi dan mengumpulkan 50 ribu dari mereka sebelum berhenti. Ini sudah cukup baginya untuk digunakan selama beberapa waktu. Setelah menghabiskan waktu selama ini di Starfield, Yang Kai mendapatkan gagasan kasar tentang nilai Saint Crystals. 50 ribu keping Saint Crystals peringkat tinggi sudah cukup untuk membeli artefak peringkat tinggi asal. Setelah menyimpan Saint Crystals ini, Yang Kai selanjutnya pergi ke tempat herbal ditempatkan. Yang Kai sudah memiliki banyak ramuan Great Great dan Origin King Great, tapi dia belum memiliki cara untuk menggunakannya karena kemampuan alkimianya tidak cukup tinggi. Di sisi lain, ia kekurangan ramuan Saint King Great yang sesuai dengan levelnya saat ini. Yang Kai saat ini dapat memperbaiki pil Saint King Great mid rank dengan cukup mudah dan dengan sedikit usaha, dia bahkan dapat memperbaiki beberapa pil high rank. karena itu, dia mengumpulkan sebanyak mungkin ramuan kelas Saint King untuk membantunya mempromosikan tingkat alkimia di masa depan. Yang Kai tidak melangkah terlalu jauh dalam penjarahannya, hanya memperhatikan beberapa hal baik sambil meninggalkan sebagian besar kekayaan di sini agar tidak menciptakan permusuhan hidup atau mati. Yang Kai mengemas cukup ramuan Saint King Great untuk mengisi cincin ruang tunggal sebelum berhenti. Biji lima elemen juga penting karena dua batu bundar hitam pekat di dalam ruang buku hitam itu seperti lubang tanpa dasar. Biji yang dia beli kembali di Water Moon Star terakhir kali telah dikonsumsi oleh dua batu ini jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk menambahkan lagi. Layak dari perbendaharaan cabang kamar dagang Henglou, tingkat dan jumlah biji yang disimpan di sini cukup bagus, memungkinkan Yang Kai dengan mudah mengisi cincin sebelum melanjutkan. Ketika dia tiba di daerah di mana artefak disimpan Yang Kai dipenuhi dengan antisipasi. Dia berharap menemukan beberapa artefak di sini lebih disukai untuk pertahanan adapun artefak tipe ofensif Yang Kai tidak tertarik. Dibandingkan dengan dorongan eksternal ini ia lebih suka berkonsentrasi meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, barang-barang defensif adalah masalah yang berbeda semakin banyak artefak yang bisa ia miliki semakin baik karena pada saat-saat kritis mereka dapat menyelamatkan hidupnya. Setelah menjelajahi sekitar, Yang Kai akhirnya kecewa. Memang ada banyak artefak di sini, tetapi tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Artefak terbaik yang disimpan di dalam gudang adalah tombak High Grade Saint Saint Grade. Yang Kai tidak pernah tertarik pada senjata sebesar ini. Hanya para pria dengan otot berlebih di mana-mana, termasuk di kepala mereka, yang akan menggunakan artefak semacam itu untuk memamerkan kekuatan mereka. mengambil artefak seperti itu tidak akan berguna bagi Yang Kai dan juga akan membuang banyak waktu untuk memperbaiki. Melihat sekeliling untuk beberapa saat lagi tetapi muncul dengan tangan kosong, Yang Kai meninggalkan gudang. Halika dan Lin Mufeng, yang telah menunggu di luar, melihat Yang Kai berjalan keluar tetapi tidak bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan, apalagi memeriksa hasil tangkapannya, alih-alih hanya menganggup kepadanya sebelum menutup pintu khas. Mereka juga mengandalkan Lady Suir untuk menyampaikan kata yang baik bagi mereka ketika perwakilan dari Homestar tiba, memungkinkan mereka lolos dari hukuman. Jadi wajar saja, sekarang setelah Lady Suir menginginkan sesuatu dari perbendaharaan mereka, mereka lebih dari senang untuk membuka pintu lebar-lebar untuknya. Yang Kai, di sisi lain, tidak bisa tidak khawatir tentang kamar dagang Hengluo sedikit, berpikir bahwa jika setiap Presiden Cabang tidak bertanggung jawab seperti halama, bukankah kamar dagang akan segera bangkrut. Di dalam kamar Zong Ao, Yang Kai menuangkan segelas anggur untuk orang tua itu dengan ekspresi hormat. Lelaki tua itu menerima gelas itu tanpa kesopanan atau keraguan sedikitpun. Setelah mengangkat gelas dan meneguk, Zong Ao menyeringai lebar dan berkata, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, selama Anda tidak mencari harta karun Master tua ini tentu saja. Yang Kai balas tersenyum, saya tidak punya niat seperti itu, Zong tua terlalu banyak berpikir. Junior ini baru saja datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada senior. Dan, selama waktu ini, saya telah menerima banyak perhatian dari senior, yang sangat saya syukuri. Petik 2, Apakah Zong Ao adalah orang yang baik atau tidak? Atau apakah dia menyembunyikan niat membunuh padanya atau tidak? Hari ini Yang Kai benar-benar diurus dengan baik oleh Zong Ao. Tanpa bimbingannya, Yang Kai tidak akan memiliki ide tentang bagaimana menyelamatkan Sue Yue atau bagaimana membangkitkan jiwa avatarnya. Meskipun Zong Ao juga mendapatkan banyak hal dari Yang Kai, tidak ada yang salah dengan Junior memberikan penghormatan kepada senior tua. Katakan selamat tinggal. Zong Ao tertegun, apakah kamu pergi? Bagus, aku akan pergi dalam dua hari. Yang Kai mengangguk. Zong Ao memasang ekspresi aneh saat dia bertanya, apakah kamu takut bahwa Tuan Muda Sue Yue ketiga akan datang mencari masalah denganmu? N, kamu harus pergi, jika seseorang dari Water Moon Star ingin mencari masalah denganmu, kamu pasti akan mati. Petik 2, dia masih percaya Yang Kai tidak takut dengan surga dan berani mengingini wanita Sue Yue. Yang Kai, tentu saja, tidak mau menjelaskan, membiarkan lelaki tua itu memikirkan apa yang disukainya. Nak, apakah kamu mempertimbangkan mengikuti Master Tua ini? Zong Ao tiba-tiba mengusulkan, itu hanya seorang wanita, dan karena Sue Yue adalah putra Presiden Ayo, saya tidak berpikir dia akan gagal melihat gambaran yang lebih besar. Selama Anda mengikuti Master Tua ini, ketika saatnya tiba, saya harus bisa membuat hal-hal besar menjadi kecil, dan hal-hal kecil tidak berarti apa-apa. Kalau tidak, bagaimana seorang kultifator di Real Saint Order ketiga dapat melarikan diri dari pengejaran dari kamar dagang Hang Luo? Saya khawatir Starfield tidak cukup luas untuk Anda sembunyikan. Petik 2, kenapa semua orang ingin aku mengikuti mereka? Yang Kai mengeluh dalam hatinya sambil mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Dia, tahu bahwa Old Zong membuat proposal ini karena dia menyukai bakat alkimia, jadi Yang Kai hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai niat Old Zong, tetapi Junior ini masih bertekad untuk pergi. Zong Ao mengangguk ringan, karena itu masalahnya, Master Tua ini tidak akan bersih keras. Bagus, saya punya beberapa hal untuk Anda. Saya perhatikan bahwa terlepas dari kemampuan alkimia Anda yang luar biasa, Anda belum pernah menerima instruksi sistematis apapun di bidang ini sehingga Anda mungkin tidak menyadari penggunaan berbagai herbal dan pil bermutu tinggi. Ini seharusnya berguna bagi Anda. Petik 2, mengatakan demikian, dia mengeluarkan setumpuk besar buku-buku kuno dari Space Ring miliknya. Mata yang kai bersinar dan tidak berdiri pada upacara, dengan cepat menyapu semua teks-teks ini ke cincin ruangnya sendiri. Yang kai akrab dengan banyak buku-buku kuno ini karena dia telah menelusuri beberapa di antaranya di Istana Zong Ao. Beberapa ditulis oleh Zong Ao sendiri sementara yang lain rupanya telah dikumpulkan olehnya selama bertahun-tahun. Buku-buku ini memberikan deskripsi sifat obat, tingkat, dan lingkungan pertumbuhan berbagai tumbuhan di Starfield. Selama dia bisa mencerna konten di dalamnya, yang kai dengan lancar bisa beradaptasi dengan standar alkimia Starfield dan tidak akan lagi menemukan herbal yang tidak bisa dia identifikasi. Tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan browsing melalui buku-buku ini adalah salah satu penyesalan yang kai karena harus meninggalkan Rainfall Star dengan terburu-buru karena dia tidak tahu kapan peluang bagus akan muncul lagi tapi sekarang Zong Ao telah mengambil inisiatif untuk memberikan buku-buku ini kepadanya. Yang kai secara alami sangat berterima kasih. Nak, beritahu Master Tua ini dari mana kamu belajar alkimia. Arai roh yang Anda gunakan sedikit berbeda dari yang dipopulerkan di Starfield. Meskipun mereka tampaknya memiliki sumber yang sama, masih ada banyak perbedaan yang tidak kentara, Zong Ao bertanya dengan rasa ingin tahu. Zong Tua, tempat asal saya adalah dunia yang lebih rendah, di mana para cultifator terkuat hanya orang suci orde ketiga, sama dengan kultifasi saya saat ini. Alkemis terbaik juga hanya standar Seingret tinggi. Semangat rumput, obat-obatan roh, artefak, dan bahkan bahan baku semuanya ditutup pada tingkat ini. Itu sebabnya saya tidak tahu banyak tentang bahan di atas Seingret, yang kai tidak lagi menyembunyikan apapun dan mengobrol dengan bebas dengan Zong Ao sambil berbagi minuman. Zong Ao kaget lagi dan lagi ketika dia mendengarkan cerita yang kai, semakin berpikir dia tidak sederhana. Seorang junior dari dunia yang lebih rendah sebenarnya bisa mendapatkan prestasi seperti itu di alkimia dan bahkan memberikan inspirasi yang diperlukan untuk Zong Ao untuk memecahkan masalah yang telah mengganggunya selama ratusan tahun, yang memungkinkan dia sekarang mencapai peluang 10% untuk memperbaiki pil, yang membentuk pil veins. Prestasi macam apa yang akan dicapai anak ini jika dia terlahir di salah satu bintang kultivasi terbaik di Starfield. Memikirkan semua ini, Zong Ao menjadi lebih ramah saat dia berbicara dengan Yang Kai. Setelah tiga putaran minum, Yang Kai bangkit untuk pergi dan Zong Ao tidak berusaha mempertahankannya, hanya mengatakan kepadanya bahwa metode menghasilkan pil veins tidak akan bocor dari bibirnya tanpa izin Yang Kai. Yang Kai melambaikan tangannya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu penyuling artefak atau alkemis? Atau bahkan penggarap? Mereka bukan tipe berbagi yang akan dengan bebas mengungkapkan rincian keterampilan dan keterampilan bela diri mereka. Sebaliknya, mereka akan memperlakukan hal-hal ini sebagai rahasia terbesar mereka dan hanya meneruskannya kepada orang-orang mereka sendiri, orang luar yang ingin memata-matai hal-hal ini tidak mungkin dan upaya untuk melakukan hal itu sering menyebabkan konflik hidup atau mati. Zong Ao bisa mempelajari metode menghasilkan pil vena dari yang kai sudah membuatnya sangat puas, tentu saja, dia tidak akan mempublikasikannya. Setelah dua hari lebih lancar, Zong Ao pindah kembali ke lembah gunungnya dan berkata bahwa dia akan mengolah kembali kebun obatnya yang luas. Bagaimanapun, kultivasinya tidak rendah dan dia punya banyak tahun lagi untuk hidup, lebih dari cukup untuk menumbuhkan batch baru tanaman obat. Sue Yue dan yang kai keduanya juga tinggal di kamar mereka sendiri selama dua hari ini. Halika dan Lin Mufeng merasa bahwa suasananya tidak benar dan menyibukkan diri dengan urusan mereka sendiri sambil menunggu seseorang dari Homestar tiba dan menangani hal-hal di sini. Dua hari kemudian, yang kai datang ke kamar dan tanpa dan tanpa mengatakan apapun berjalan masuk langsung ke dalam. Tampaknya ada hawa dingin yang melekat di ruangan itu. Sue Yue sedang duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, terlihat tabah. Ketika dia melihat yang kai masuk, dia hanya meliriknya sedikit. Yang kai jelas mengerti bahwa Sue Yue merasakan dendam yang mendalam di dalam hatinya dan itu jelas bahwa sikapnya berbeda dari beberapa hari yang lalu. Ada aura dingin sekarang mengelilingi tubuhnya yang lembut. Yang kai menguatkan dirinya dan duduk di depannya. Minumlah ini dulu. Sue Yue menuangkan segelas anggur dan meletakkannya di depan yang kai. Apakah diracun? Yang kai menatapnya dengan curiga. Apa manfaat keracunan yang kau bawa untukku? Sue Yue menatapnya dengan dingin. Yang kai melihat minuman keras yang bening dicangkir sebelum menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak datang ke sini untuk minum anggur, mari selesaikan urusan kita. Dia yakin ada yang salah dengan anggur ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang Sue Yue, sangat mustahil dia akan menyerah begitu saja. Yang kai siap untuk tidak meninggalkan wajahnya dan pertengkaran sampai akhir. Melihatnya bertindak dengan kewaspadaan, Sue Yue tersenyum sinis, mengambil gelas anggur dan meminumnya sebelum membantingnya kembali di depannya, sepertinya ingin menunjukkan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Apakah kamu sudah memikirkan semuanya? Sue Yue mengembalikan kata-katanya. Jangan main-main denganku, melakukan itu tidak ada artinya. Aku memberimu jawabanku tiga hari yang lalu. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bernegosiasi? Sue Yue masih belum menyerah. tidak. Yang Kai menggelengkan kepalanya perlahan. Sue Yue menggertakan giginya dan berkata, Ya, kau benar, dengan paksa memetik melon itu tidak manis. Kau dan aku sekarang diikat oleh Soul Chains dan jika aku benar-benar memaksamu untuk tetap, jika suatu hari kau memutuskan untuk bunuh diri, aku akan dikubur bersamamu. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena kamu bersikeras untuk pergi, maka kita harus membuka Soul Chains maka kita berdua tidak akan ada hubungannya dengan yang lain. Petik 2 Baik, kamu mengerti, Yang Kai sangat gembira. Jangan terlihat begitu bahagia, Sue Yue bangkit, berjalan berdiri di belakang Yang Kai dari beberapa saat sebelum berkata, alasan mengapa aku sangat ingin terjerat denganmu pasti terkait dengan Soul Chains, tetapi kamu juga benar bahwa sebagian besar berasal dari hati kewanitaan saya. Dari usia 3 hingga sekarang, satu-satunya orang yang saya pernah bisa benar-benar membiarkan pertahanan saya turun adalah Anda. Hari-hari ini adalah yang paling bahagia dalam hidupku. Zong Tua juga mengatakan kepada saya bahwa untuk membangunkan saya, Anda hampir kehilangan nyawa Anda, dan meskipun saya tidak tahu semua detailnya, karena Zong Tua sudah sejauh ini, ia seharusnya tidak berbohong. Saya perlu berterima kasih untuk itu karena tidak ada yang pernah bekerja begitu keras untuk saya sebagai seorang wanita. Ini pertama kalinya ada orang yang menunjukkan kepedulian kepadaku dalam formulir ini. Petik 2 Alis yang kai berkerut, diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Semakin banyak Sueyue berbicara seperti ini, semakin dia merasa krisis mendekatinya. Untuk seorang wanita seperti dia, begitu dia mengungkapkan apa yang tersembunyi di lubuk hatinya namun tidak menerima tanggapan yang dia inginkan, konsekuensinya akan mengerikan. Begitu kita melepaskan rantai jiwa, tanpa lapisan keterikatan itu, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan, tetapi kemungkinan besar insting pertamaku adalah untuk membantaimu. Sueyue membungku di belakang yang kai, tangannya bertumpu di pundaknya saat dia menghela nafas. Saya siap untuk itu, yakinlah, saya pasti akan lari jauh, sejauh ini Anda tidak akan pernah bisa menemukan saya, yang kai mengangguk. Kekuatanmu terlalu rendah, jika aku benar-benar ingin menemukanmu, tidak masalah seberapa jauh kau berlari atau kemana kau bersembunyi. Sueyue masih menghembuskan nafas panas di sebelah telinga yang kai, nada dinginnya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mencair saat dia berbisik dengan lembut, apakah wanita sepertiku benar-benar tidak cukup untuk membuatmu tetap bertahan. Yang kai tidak mengatakan apa-apa, tapi entah bagaimana perasaan sedih memenuhi hatinya. Kamu benar-benar kejam dan tak berperasaan. Sueyue mengepalkan rahangnya dan bergumam. Saat berikutnya, yang kai merasakan sakit yang tajam di lehernya dan tetesan cairan hangat menetes ke kulitnya. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk berbalik dan menghiburnya tetapi dia entah bagaimana menolak. Setelah waktu yang lama, Sueyue melepaskan yang kai, mulutnya yang lembut penuh dengan darah emas. Setelah menelan darah ini, dia sekali lagi menggertakkan giginya dan menyatakan, minum darahmu hari ini adalah kompensasi untuk semua tindakan tidak sopan yang telah kau lakukan padaku. Jika Anda pernah membiarkan saya melihat Anda lagi di masa depan, saya akan mengupas kulit Anda dan memakan daging Anda, jangan ragu saya, saya akan hidup sesuai dengan kata-kata saya. Pergi dan jangan pernah menunjukkan diri Anda sebelum saya lagi, karena jika Anda melakukannya, saya tidak tahu saya akan melakukannya. Petik 2 mengatakan demikian, memalingkan punggungnya ke yang kai, bahunya bergetar, nada suaranya meninggi. Yang kai menghela nafas pelan, berdiri, membuka mulutnya, tetapi masih belum tahu harus berkata apa. Mendengarkan langkah kepergian yang kai, mata sueyue yang indah menangis terseduh-seduh yang sepertinya mengalir tanpa akhir. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk hidup seperti ini lagi, dan mulai hari ini dia harus melanjutkan perannya sebagai Tuan Muda Ketiga Sueyue. Star Sattel melonjak ke langit seperti sambaran petir, dengan cepat berlari ke arah terris kai. Setelah satu jam, yang kai berhenti dan berdiri di tengah-tengah bintang-bintang, menghadap kerain falstar yang berwarna-warni. Detik berikutnya, belenggu tidak jelas yang mengikat jiwanya melonggarkan dan yang kai tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia tiba-tiba menjadi bebas. Pada saat yang sama, sebuah suara bertanya nampaknya terdengar di telinga. Yang kai merespons dengan tegas. Kemudian, dengan suara keras, belenggu yang tak terlihat pada jiwanya tiba-tiba hancur dan semua kesedihan dan kegelisahan yang dia rasakan karena meninggalkan Sueyue menghilang, membuat suasana hati yang kai benar-benar cerah. Bersambung.